Pendekar Pemanah Jelit 13 Bab 35 Menggundu Pek Tong Dongak mengawasi langit, ia berdiam Menampak demikian, tak tenang hatinya kue eseng Ia khawatir ia nanti salah bicara dan menyinggung kakak yang aneh tabiatnya itu Pek Tong menghela nafas Mengapa kau dapat memikir demikian tanyanya kemudian Adik angkat itu menggeleng kepala Aku sendiri tidak tahu, jawabnya Aku hanya memikir, setelah kitab itu mencelakai banyak orang Walaupun benar-benar mustika adanya sudah seharusnya dimusnahkan saja Kau benar, alasanmu pun sederhana sekali Bilang Pek Tong, cumalah aku itu waktu tidak dapat memikirkannya Dulu hari suku pernah memilangi aku bahwa aku berbakat baik dan uleb Tetapi aku un terlalu kukuh Di sebelah itu katanya aku kekurangan sifat wales asih Kurang kedermawaan Maka itu, bagaimanapun aku rajin Aku tidak bakal menyampaikan puncak kemahiran Ketika itu aku tidak percaya suku Aku pikir apa sangkutannya pelajaran silat sama sifat beri kemanusiaan Hanya sekarang, adikku, setelah berselang belasan tahun Barulah aku mempercayainya Adikku, dalam ilmu silat kau kalah dengan aku Tetapi dalam hal kejujuran, hati lapang, kau menang daripada aku Maka itu di belakang hari, kau akan memperoleh hasil sepuluh lipat lebih banyak Sayang suku sudah menutup mata Kalau tidak, pelajaran suku semua bisa diwariskan kepadamu Suko, oh, suku, kau benar Mengingat kebaikan kakak seperguruannya itu Tiba-tiba Pek Tong menangis sedih sekali Ia mendekam di batu Kwe E Cheng menjadi terharu Setelah menangis rintasan, Pek Tong angkat kepalanya Ah, ceritaku belum berakhir, katanya Nanti habis bercerita, aku boleh menangis pula Ya, kita sudah bercerita sampai di mana Kenapa kau tidak memujuki aku supaya aku jangan menangis? Aneh benar kakak angkat ini Kwe E Cheng tertawa Koko bercerita sampai Ong Chin Jin menyembunyikan kitab di bawah batu, katanya Pek Tong menepuk pahanya Benar ia berseru Setelah ia menaruh kitab di bawah batu itu Aku minta suku memperlihatkan kitab itu padaku Kau tahu, suku marah terhadap aku Maka semenjak itu, aku tidak menyebut-nyebutnya pula Benar saja, setelah itu dunia rimba persilatan menjadi tenang tentram Adalah kemudian, setelah suku menutup mata Atau lebih benar di saat ia hendak Meninggal dunia, telah timbul pula gelombang Keras suaranya Pek Tong ketika ia mengucapkan kata-katanya itu Kwe E Cheng menjadi ketarik hatinya Karena ia percaya gelombang itu pastilah bukan gelombang kecil Ia lantas memasang kuping Sukut tahu saatnya sudah tiba Sesudah lantas mengurus segala apa mengenai partainya dan meninggalkan pesannya Ia suruh aku mengambil kitab Kiu Im Chin Keng itu Pek Tong melanjuti ceritanya Ia pun menitahkan menyalakan api di perapian Ia niat membakar itu Selagi menantikan api marong Ia pegangi kitab itu Ia mengusap-usapnya Sembari menghela nafas panjang Ia berkata, inilah hasil capek hatinya Chiam Pue Mana dapat kitab ini termusnah di tanganku Air itu dapat menampung perahu tetapi dapat juga mengaramkannya Maka itu haruslah dilihat Bagaimana orang-orang di zaman belakangan dapat mempergunakan kitab ini Cuma orang-orang partai kita Siapapun tidak dapat menyakinkan ilmu ini Supaya jangan sampai orang luar mengatakan Aku merampas kitab ini sebab aku sekaker Habis berkata begitu Sukut menutup mata Malam itu jenazahnya ditunda di dalam kuil Belum sampai jam 3 Terjadilah honar Kue E. Cheng terkejut hingga ia berseru Oh, malam itu aku berada bersama-sama tujuh murid Cho An Chin Pei Menemani jenazah Pek Tong melanjuti pula Tepat tengah malam, musuh datang menyerbu Semua mereka orang-orang lihai Ketujuh murid itu memecah diri untuk menyambut serangan Untuk mencegah musuh bisa merusaki jenazah gurunya Semua muridnya itu memancing musuh keluar kuil Aku sendiri yang menjaga jenazah suko Tiba-tiba aku mendengar bentakan dari luar kuil Menyuruh kita menyerahkan kitab Musuh itu mengancam hendak membakar kuil Aku melongok keluar Aku mengeluarkan peluh dingin Aku melihat seorang berdiri di atas pohon Teranglah ia lihai daripada aku dalam hal enteng tubuh Walaupun demikian, terpaksa aku melawan dia Aku berlompat keluar Di atas pohon itu kita bertempur sampai kira-kira empat puluh jurus Musuh itu lebih muda beberapa tahun daripada aku Tetapi ia lihai dan telangas Aku melawan keras dengan keras Akhirnya pundaku kena dihajar dia Aku terjatuh dari atas pohon Kwe ceng heran Suko sudah begini lihai, aku masih tetap tidak sanggup melawan dia Siapakah dia itu? Cobalah kau terka, dia itu siapa petong membaliki Kwe ceng berpikir sejenak Si tok sahutnya Eh, mengapa kau mengetahuinya? Tanya seng kakak heran Sebab adikmu berpikir Orang yang terlebih lihai daripada to aku adalah Cuma mereka berlima yang mengadu pedang dihoasan Menerangkan Kwe ceng Guru ku angcit kong orang terhormat Toan Hongya adalah Hongya, satu raja Mesti ia menghormati dirinya sendiri Pemilik dari Tohoatu itu adikmu tidak kenal baik Tetapi melihat romannya Dialah bukan satu manusia rendah yang suka menyerang orang yang lagi dirundung malang Baru Kwe ceng menutup mulutnya dari dalam Pepohonan yang lebat terdengar suara bentakan Binatang cilik, kau masih mempunyai matamu Hanya dengan sekali mencelat Kwe ceng sudah tiba di tempat dari mana suara itu datang Akan tetapi orang itu lenyap dalam sekejap Ia menjadi heran sekali Adik, mari kembali pek tong memanggil Itulah Oeyelawosia, dia sudah pergi jauh Kwe ceng kembali kepada kakak angkatnya itu Oeyelawosia itu pandai ilmu gaib Maka itu tamannya ini diatur menurut barisan rahasia Petinto dari Cukatbuhau Pek Tong mengulangi Cukatbuhau? Benar, menyahut pek tong yang terus menghela nafas Oeyelawosia itu sangat cerdas Dia pandai main tetabuan Main catur dan menulis surat indah dan menggambar Dia juga mengerti obat-obatan dan ilmu alam Tak terkecuali ilmu pertanian serta ilmu memeriksa keletakan tempat yang indah Juga ia paham ilmu perusahaan dan ilmu perang Pendeknya, tidak ada ilmu yang ia tidak paham Maka sayang sekali jalannya sesat Kalau dia mondar-mandir di tamannya ini Lain orang tidak akan dapat menyusul atau mencari padanya Kwee Cheng berdiam Ia kagum memikirkan kepandayan Oeyelawosia itu Tok aku, bagaimana sehabisnya kau dirobohkan oleh si Tok Ya tanya kemudian Bagus pek tong berseru seraya menepuk pahanya Kali ini kau tidak lupa menyadarkan aku Kepada ceritaku Kena diserang si Tok Aku merasakan sakit hingga ke ulu hati Aku pun tak dapat bergerak Tetapi melihat ia menerbos ke dalam Aku paksakan mengejar Di depan meja jenazah Suko Dia sambar kitab Kiu Im Chin Keng Aku bingung bukan men Sudah aku kalah Disitu pun tak ada lain orang Justru itu mendada aku mendengar satu suara keras Lantas terlihat tutup peti mati berlubang Hancuran kayunya berhamburan Kwee Cheng kaget Apakah dia menghajar rusak peti mati Ong Chin Jin dia menanya Oh, tidak Tidak menyahuti pek tong lekas Adalah Suko sendiri yang menhajar tutup petinya itu Kwee Cheng heran bukan main Ia seperti mendengar dongeng dari kitab San Hei Keng Ia mengawasi kakak angkatnya itu dengan mulut celengap Apakah kau pikir seng kakak angkat tanya Apakah Suko terbangun arwahnya Apakah dia hidup pula Bukan, semuanya itu bukan Suko hanya pura-pura mati Kwee Cheng berseru pula Pura-pura mati ia mengulangi Benar Beberapa hari sebelumnya Suko menutup mata Ia sudah ketahui si Tok senantiasa berkeliaran di luar kuilnya Untuk menanti begitu lekas ia meninggal dunia Hendak ia merampas kitab Kiu In Chin Keng itu Maka itu, malam itu, Suko berpura-pura mati Dengan ilmu kepandainya Suko dapat menahan jalan napasnya Kalau ia membuka rahasia pada semua muridnya Pasti mereka tidak akan sangat berduka Bukankah si Tok sangat licin? Dari itu ia menutup rahasia Habis menggempur tutup peti mati Suko meloncat keluar untuk terus menotok si Tok dengan totokannya Yit Yang Cie Si Tok kaget tidak terkira Ia melihat tegas dari jenilah Suko telah menutup mata Sekarang Suko bisa berlompat keluar dari peti mati Dia memangnya juri terhadap Suko Sekarang ia kaget, tidak sempat ia membela diri Maka ia terkena totokan Yit Yang Cie pada alisnya Dengan begitu pecahnya ilmu yang dinamakan Kap Moakeng Atau ilmu kodok Dia lari pulang ke wilayah barat Kabarnya tidak pernah dia datang pula ke Tionggoan Suko tertawa panjang Terus ia duduk bersemadi di atas meja Aku tahu, dengan menggunai Tiong Cie, telunjuk matahari Suko telah menggunai tenaga terlalu banyak Maka aku tidak ganggu padanya Aku hanya lari keluar untuk menyambut ketujuh muridnya Untuk memukul mundur semua musuh Ketika semua keponakanku itu mendapat tahu gurunya belum menutup mata Girangnya bukan kepalang Semua lantas lari pulang Hanya ketika mereka jadi kaget sekali Semua mengeluh keceli Apakah yang sudah terjadi memotong Kue cengheran? Tubuh Suko rebah miring Wajahnya beda daripada biasanya Menyahut pek atau Aku lantas menghampirkan dan merabat tubuhnya Nyata tubuh itu dingin bagaikan es Sekarang barulah Suko berpulang ke alam baka Kita lantas melaksanakan pesan Suko Iyalah kitab dipecah menjadi dua Bagian atas dan bagian bawah Suko ingin Kalau kitab sampai lenyap tercuri orang Tidaklah tercuri semaunya Aku yang menyimpan bagian atas Lalu bagian bawah aku bawa ke sebuah gunung kesohor di selatan Aku hendak menyembunyikan itu ketika di tengah jalan aku Bertemu dengan O.E. Laosia Oh berseru Kue cengkaget O.E. Laosia itu aneh tabiatnya Tetapi dengan aku dia berjodoh bertemu beberapa kali Dia tidak nanti kemaru kitab seperti si Tok Celakanya itu waktu dia tengah bersama pengantin barunya Tentulah dia itu ibunya Yong Jiet Berpikir si anak muda Apa sangkutannya dia dengan kitab itu? Aku mendapatkan terang sekali cahaya mukanya O.E. Laosia itu Maka untuk memberi selamat kepadanya sebagai mempelai Aku undang dia untuk berjamu Aku pun menuturkan halnya suko pura-pura mati dan sudah menghajar Lao Yang Hong Mendengar ceritaku itu Istrinya O.E. Laosia minta pinjam lihat kitab itu Dia mengaku bahwa dia tidak mengerti ilmu silat Dia mau melihat saking ingin tahu saja Dia ingin melihat kitab yang sudah menyebabkan kebinasaan begitu banyak ahli silat kenamaan O.E. Laosia sangat menyintai istrinya itu Tak ingin ia menolak keinginan orang Ketika ia mendapatkan aku agaknya keberatan Dia kata padaku Pek, tong, istriku benar-benar tidak mengerti silat Dia masih muda sekali Dia gemar melihat apa yang baru Maka itu kau kasihlah ia melihat-lihat Ada apakah halangannya? Jikalau aku sendiri melirik saja kitabmu itu Aku nanti korek biji mataku untuk diserahkan padamu O.E. Laosia ada satu jago Pasti aku percaya padanya Tetapi kitab itu sangat penting Terpaksa aku menggoyangi kepala terhadapnya Dia menjadi tidak senang Dia kata Mustahil aku tidak menginsyafi kesulitanmu Kalau kau memberi lihat pada istriku ini Satu kali saja Nanti akan datang harinya aku membalas budi kamu pihak Chuan Chin Pei Jikalau kau tetap menampik Terserah padamu Siapa suruh kita bersahabat Dengan pihak Chuan Chin Pei Semua anggotanya tidak aku kenal Aku mengerti maksudnya itu Dia biasa lakukan apa yang dia katakan Dia tidak enak mengganggu aku tetapi dia dapat mencari alasan untuk mengganggu Magyok dan K.H. Ucieki semua Dia lihai sekali Sungguh berbahaya kalau-kalau ia sampai bergusar Maka itu aku kata padanya O.E. Laosia Jikalau kau hendak melampiaskan penasaranmu Kamu carilah aku L.O. Boantong Chiu Pek Perlu apa pula kau cari segala keponakan itu Isterinya itu tertawa Waktu dia mendengar aku menyebutkan julukanku L.O. Boantong itu Ia lantas berkata Ciu to aku Kau gemar sekali berkelakar Baiklah kita jangan ngotot saja Lebih baik kita pelesiran Tentang kitab mustikamu itu Tak apalah aku tidak melihatnya Ia menoleh kepada O.E. Laosia untuk berkata terus Rupanya kitab Kiu In Chin Keng itu sudah kena dirampas si orang Sio Yang Maka itu Ciu to aku tidak sanggup melihat padaku Maka juga Apa perlunya kita memaksa dia Juga boleh-boleh dia menjadi hilang muka O.E. Laosia tertawa Dia kata Kau benar Eh, Pek, Tong Marilah Mari aku membantu kau mencari si tua bangka berbisa itu untuk membuat perhitungan Kalau begitu, ibunya Yong Jie sama jardiknya seperti putrinya Kue E. Chang berpikir Ia lantas memotong Mereka itu tengah memancing kemendong kolan kau To aku Itulah aku ketahui Kata Pek, Tong Hanya aku pun tidak mau mengalah Maka itu aku kata padanya Kitab itu ada paku sekarang Pula tidak ada halangannya untuk memberi lihat itu pada Eng So Tapi kau tidak memandang muka padaku Kau membilangnya aku tidak sanggup melindungi kitab itu Itulah aku tidak mengerti Coba kau jelaskan Apakah syaratmu O.E. Laosia tertawa Dia kata Kalau kita Bertempur Kita jadi renggang Kau lah si tua bangka nakal seperti bocah Aku pikir baiklah kita mengadu sesuatu seperti bocah-bocah tengah bermain-main Belum lagi aku memberikan jawabanku Istrinya sudah bertepuk-tepuk tangan dan mengatakan Bagus, bagus Baiklah berdua kau mengadu gundu Mendengar itu Kue E. Chang tertawa Main gundu adalah kepandaianku Kata Pek, Tong Maka itu aku menjawab Mengadu gundu ya mengadu gundu Mustahil aku takut nyonya O.E. itu tertawa Ia kata Ciu to aku Jikalau kau kalah Kau kasih lihat kitab itu padaku Jikalau kau yang menang Kau menghendaki apa Atas kata-kata istrinya O.E. Laosia memilang Coan Chin kau ada mempunyai mustika Mustahil toho atau tidak Ia terus membuka buntelani Dan mengeluarkan serupa barang hitam Semacam baju yang ada durinya Coba badai Barang apakah itu? Itulah John Wee kah Baju lapis duri Sahut Kue E. Chang Oh, kiranya kau tahu itu Kata kakak angkat ini O.E. Laosia kata padaku Pek, Tong Kau bilang Kau tidak membutuhkan ini Untuk melindungi dirimu Hanya kalau di belakang hari Kau menikah sama si bocah wanita nakal Dan dia melahirkan bocah yang nakal Kalau bocah nakal itu Mengenakan baju lapis ini Fadahnya bukan kepalang Jikalau kau menang Pusaka toho atau ini menjadi kepunyaanmu Aku menjawab Si bocah nakal tidak bakal terlahir Tetapi baju lapismu ini Sangst kesohor di dalam kalangan rimba persilatan Kalau aku mengenakannya Pastilah aku aksi sekali Dengan begitu pun biarlah diketahui Tocu dari toho atu telah roboh di tangannya Elo obo antong dibocah tuhanaka Lantas nyonya O.E.Y. Memotong aku Katanya Kau jangan omong saja Sekarang mulailah kamu berdua sampai disitu Cocoklah sudah Lantas kita mulai Kita memegang masing-masing sembilan biji gundu Kita membuat delapan belas lubang Dialah yang menang siapa yang gundunya masuk paling dulu Mendengar itu Kwee Cheng menjadi ingat kepada halnya Tempo sendiri bersama Tuli Saudara angkatnya Main gundu di gurun pasir Maka itu ia bersenyum Gundu itu aku selalu sediakan di sakuku Pek Tong berkata pula Bertiga kita pergi keluar Kelatar Selagi keluar aku perhatikan gerak-gerik istrinya O.E.Y. Lawosia Aku dapat kenyataan dia benar tidak mengerti ilmu silat Akulah yang membuat lubang di tanah Lalu aku menyuruh O.E.Y. Lawosia yang mulai Dalam hal menggunai senjata rahasia O.E.Y. Lawosia lihai istimewa Dia mestinya menang daripada aku Tetapi dalam hal main gundu Ada lain tipunya Aku membuat lubang yang istimewa Kalau gundu masuk ke dalam situ Gundu itu bisa keluar pula Untuk itu aku mesti pandai mengimbangi menyentil gundu itu Dengan begitu gundu jadi dapat berdiam terus di dalam lubang Tiga kali O.E.Y. Lawosia menyentil Tiga-tiga gundunya masuk tepat Hanya begitu masuk Ketiganya lompat pula keluar Aku telah memasuki lima biji Semuanya tidak keluar lagi O.E.Y. Lawosia lihai Ia mencoba menyusul tetapi gagal Kembali satu gundu ku masuk Aku girang bukan main Aku percaya aku bakal menang Dia bakal kalah Dewa pun tidak bakal berhasil membantui dia Ah, siapa tahu O.E.Y. Lawosia main curang Dia menggunai akal Coba bade Apakah akal liciknya itu? Adakah dia melukai tanganmu To'ako? Bukan, bukan O.E.Y. Lawosia busuk sekali Tidak nanti dia pakai akal sekasar semacam itu Dia tahu dia bakal kalah Mendadak dia mengerahkan tenaganya Dan menghajar tiga gundu ku Hingga habislah sisa semua gundu ku Gundunya sendiri lantas masuk ke dalam lubang Jadi to'ako kehabisan gundumu Ya, aku cuma bisa melihat dia main sendiri Demikianlah aku kalah To' itu tidak masuk dalam hitungan kata Kue E.Ceng Mestinya begitu tetapi O.E.Y. Lawosia berkeras Memang, umpama kata aku memukul gundunya Dua-dua gundu mesti pecah Aku tidak dapat memukul seperti dia itu Yang hancur melainkan gunduku Terpaksa aku menyerah Aku kata pada istrinya Nso O.E.Y. Sekarang aku berikan kitabku padamu Tapi sebentar, sebelum malam Kau mesti mengasih pulang padaku Kemudian dengan main-main aku menambahkan Bukankah kita tidak menetapkan waktu lamanya kau meminjam? Maka itu, kau sudah melihat semua atau belum Kau mesti kembalikan Aku khawatir mereka tidak sudi membayar pulang Bisa-bisa dia meminjamnya sampai 10 tahun atau 100 tahun Atas itu sambil tertawa Nyonya O.E.Y. kata padaku Ciu to aku, kau dijuluki elo obu antong si bocah tuanakal Tapi kau www.kangzusi.com tidak tolol Bukankah kau khawatirkan aku nanti jadi seperti lau pai yang meminjam kota kengciu Yang meminjam untuk selamanya? Baiklah, aku duduk di sini Segera aku membaca, segera aku membayar pulang Tidak usah juga sampai malam kau Jangan khawatir, kau boleh duduk nantikan Mendengar perkataannya itu Aku keluarkan kitab Kiu In Chin Keng itu dan aku serahkan padanya Dia menyambuti, dia bawa itu ke bawah satunya pohon Di situ ia duduk di atas sebuah batu Lalu ia mulai membalik-balik ke lembarannya O.E.Y. Lao Xia mengawasi aku Ia dapat kenyataan hatiku tidak tentram Ia kata padaku Eh, lau bo antong Di jaman sekarang ini ada berapa orang kah yang dapat mengalahkan kita Berdua aku menjawab Yang dapat mengalahkan kau Belum tentu ada Tetapi yang dapat mengalahkan aku Terhitung kah sendiri Ada empat atau lima orang kataku Tong Xia, Sitok, Lam Teh dan Pak Kei Berempat mereka mempunyai kepandaian sendiri-sendiri Mereka tidak dapat saling mengalahkan A.O.Y. Hong telah dirusak ilmunya Kap Ma Okang Dalam waktu sepuluh tahun Ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita Di dalam dunia Kang Ou terkabar ada Tia Chiang Sui Chiang Piao Kiu Chian Jin Tempo pertemuan di Hoa San Dia tidak hadir Biarnya dia lihai Aku tidak percaya dia lihai luar biasa Halo Obo Antong Bagaimana adanya ilmu silatmu Aku tahu baik sekali Selain beberapa orang yang sudah disebutkan barusan Kau lah yang nomor satu Maka itu kalau kita berserikat Siapapun tidak bisa melawan kita Atas pendapat itu Aku menjawab Memang Oeyelaw siap berkata pula Maka itu Kenapa hatimu tidak tentram? Dengan adanya kita berdua di sini Siapakah di kolong langit ini sanggup merampas kitab itu? Aku pikir dia benar juga Dari itu hatiku menjadi sedikit lega Ketika aku mengawasi nyonya Oeyelaw Ia tetap masih membalik-balik lembaran kitab Terang ia membaca dari bermula Mulutnya berkelemik tak hentinya Melihat lagaknya itu Aku merasa lucu Isinya kiu incin keng rahasia semuanya Meski ia pandai surat Dengan kita tidak mengerti ilmu silat Tidak nanti ia dapat menangkap partinya Ia membaca dengan perlahan Aku menjadi tidak sabaran Ketika ia sudah Membaca habis halaman terakhir Aku anggap Habis sudah ia membacanya Siapa tahu Ia lantas mengulanginya dari mula pula Hanya kali ini ia membacanya denak cepat sekali Boleh dikata selama semakaman desaja Habislah sudah Ia pulangi buku padaku Sembari tertawa ia berkata Ciu to aku Kau kena diperdayakan si to Kitab ini bukannya kiu incin Teng aku kaget juga Kenapa bukan aku menanya Inilah kitab warisan kakak seperguruanku Buku pun serupa macamnya Nyonya Oeyelaw itu kata Apa gunanya kalau romannya saja yang sama Kitabmu ini ada kitab tenungannya Si tukang meramakan Kue Echeng terkejut Mungkinkah kau yang hang telah dapat menukarnya Selama Ong Chinjin belum keluar dari peti mati Ia menanya Mulanya aku pun menerka demikian Sahut pek atau Tapi Oeyelaw sia sangat licin Sedang perkataannya nyonya Oeyelaw itu Aku tidak dapat percaya semuanya Nyonya itu mengawasi aku yang menjublak saja Ia rupanya menduga aku bersangsi Maka ia berkata pula Ciu to aku bagaimana bunyinya kitab Kiu ing Chin Keng yang tulen Tahukah kau aku menjawab bahwa Semenjak kitab itu berada di tangan kakak seperguruanku Tidak pernah ada orang yang membacanya Kakak pun memilangi Selama tujuh hari tujuh malam ia bergulat mendapatkan kitab itu Maksudnya untuk menyingkirkan suatu akar bencana besar untuk kaum rimba persilatan Sama sekali ia tidak pernah memikir untuk memilikinya sendiri Maka itu ia telah memesan semua murid Cho An Chin Pei Siapapun tidak boleh menyakinkan ilmu dalam kitab itu Ong Chin Chin demikian jujur Ia mendatangkan hormatnya siapa juga Berkata lagi Nyonya Oe Ye Hanya karena itu Kena diperdayakan orang Ciu to aku Coba kau periksa kitab ini Aku bersangsi Tetapi mengingat pesan kakak seperguruanku Aku tidak berani memeriksa kitab itu Inilah kitab peramalan yang terdapat di mana-mana di wilayah Kang Lam Berkata pula Nyonya Oe Ye Harganya tak setengah peser juga Lagi pula Taruh kata inilah Kiu In Chin Keng Yang Tulen Dan kau tidak ingin mempelajarinya Apabila kau hanya melihat saja Apakah halangannya aku terdesak Aku pun penasaran Maka akhirnya aku periksa kitab itu Aku mendapatkan pelbagai pelajaran silat serta rahasianya Sama sekali itulah bukannya buku petang-petangan Selagi aku memeriksa Nyonya Oe Ye berkata Kitab semacam ini aku telah membacanya Habis semenjak aku berumur 5 tahun Aku dapat membacanya di luar kepala dari permulaannya sampai akhirnya Kami anak-anak di Kang Lam Dalam 10, 9 pernah bersekolah Jikalau kau tidak percaya Ciu to aku Mari aku membacanya untuk kau dengar Benar-benar ia membaca Dari kepala sampai dibuntut Membacanya dengan lancar Aku merasakan tubuhku dingin Lalu Nyonya itu berkata pula Halaman mana saja kau cabut dan tanyakan aku Asal kau menyebut kalimatnya Dapat aku membaca di luar kepala Buku ini yang telah dibaca sejak masih kecil Sampai tua juga aku tidak dapat melupakannya Aku ingin mencoba Aku uji ia beberapa kali Benar-benar ia bisa membaca dengan hapal Tidak pernah ada yang salah Maka itu O.I.Y. Laosia tertawa terbahak-bahak Aku menjadi sangat mendongkol Aku ambil kitab itu Aku merobek-robek Terus aku sulut dan bakar hingga hangus habis Setelah itu mendadak O.I.Y. Laosia kata padaku Elo Obo Antong Tidak usah kau ngambul dengan tabiat bocahmu itu Nah ini bajuku yang berduri aku Aku hadiahkan padamu Aku tidak tahu bahwa aku telah dipermainkan Aku hanya menduga Karena merasa tidak enak hati Hendak ia menghadiahkan kepadaku Untuk membuat reda kemendongkolanku Di samping mendongkol Aku pun mengerti tidak dapat Aku memiliki pusaka Tohoatu Maka itu Aku tolah hadiah itu Aku memilang terima kasih padanya Lantas aku pulang Seterusnya aku mengunci pintu Menyekap diri di kampung halamanku Untuk menyakinkan ilmu silatku Ketika itu belum sanggup aku menandingi O.I.Y. Hong Dari itu aku berlatih keras selama lima tahun Aku memikir Setelah mendapatkan pelbagai macam ilmu Hendak aku pergi ke wilayah barat Untuk mencari si Tok Untuk meminta pulang kitab yang tulen itu Kalau toh aku pergi bersama Matotyang dan KHU Totyang Bukankah itu terlebih baik lagi? Tanya Kue E.Ceng Aku menyesal Karena tabiatku suka menang sendiri Aku kena dipermainkan orang Menyahut pek atau Aku tidak mengerti bahwa aku sudah jadi bulan-bulanan Memang Asal aku bicara dulu sama Magyok beramai Rahasia akan terbuka Beberapa tahun selewatnya itu Lalu di kalangan Kangou Tersiar berita bahwa muridnya O.I.Y. Laosia Dari Tohoatul Yaitu Hek Ahang Xiangset Telah mendapatkan kitab Kiu Im Chin Keng Bahwa mereka sudah menyakinkan Beberapa macam ilmu silat yang luar biasa Bahkan dengan ilmunya itu Mereka pergi ke segala tempat Untuk melakukan kejahatan Mulanya aku tidak percaya Tetapi belakangan cerita itu Semakin santer Lagi lewat satu tahun K.H.U.C.E.K.I.K.I.K.I.D. Datang padaku Dia memberitahukan bahwa Ia telah mendapat kepastian benar Kiu Im Chin Keng Sudah didapatkan murid-murid dari Tohoatul Gusar aku mendengar warta itu Aku kata dengan sengit O.I.Y. Yokso tidak pantas menjadi Sahabat K.H.U.C.E.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.I. Hanya di luar dugaannya, kitabnya itu kena dicuri muridnya yang jahat. Aku tahu betul, mengenai kejadian itu dia murka bukan main, hingga empat muridnya yang lainnya, yang tidak tahu apa-apa, sudah dipotong kakinya dan diusir. Ciu Pektong menggeleng kepala. Kau sama jujurnya dengan aku, dia berkata. Umpama kata kau yang mengalami kejadian seperti itu, kau pasti tidak menginsyafi bahwa orang telah tipu padamu. Ketika itu K.H. Uciye Ki, selainnya membicarakan urusan itu, juga meminta pengajaran beberapa rupa ilmu silat padaku. Setelah beberapa hari, ia berangkat pergi. Sesudah lewat dua bulan, ia datang padaku. Kali ini ia membawa kabar kepastian bahwa Tan Hian Hang dan B.E. Tiao Hang benar dapat ilmu kepandayan dari buku yang dicuri dari gurunya. Dengan menempuh bahaya, K.H. Uciye Ki mengintai Hei Hang Siang Set dan mendengari pembicaraan mereka itu. Nyatanya O.E. Laosia mendapatkan kitab K.U. Im Chin Keng itu bukan boleh merampas kitab dari tangan si T.O. Hanya boleh mencurinya dari tanganku sendiri. K.U. E. Ceng Heran. T.O. Terang-terangan T.O. Aku telah bakar habis itu katanya. Mungkinkah nyonya O.E. telah menukarnya dan T.O. Aku diberikan kitab yang palsu? Tidak sahut pek atau di dalam hal itu aku telah berjaga-jaga. Selagi istrinya O.E. Laosia membaca, tidak pernah aku memisahkan diri darinya. Dia tidak mengerti ilmu silat, umpama kata dia sangat gesip, dia tidak bakal lolos dari mataku. Bukankah kita yang pandai menggunai senjata rahasia mempunyai matah yang sangat awas? Dia bukannya menukar kitab hanya dia menggunai kecerdasan dan kekuatan otaknya untuk menghapalkan bunyinya kitab di luar kepalanya. K.U. E. Ceng Heran hingga ia menanya menegaskan. Adikku, jikalau kau membaca sesuatu, berapa kali kau membacanya untuk kau dapat membaca pula di luar kepala? Bapak Tong tanya, sabar. Yang gampang cukup dengan dua atau tiga puluh ulangan bacaan, menjawab si adik angkat. Yang sukar membutuhkan pembacaan dari enam sampai tujuh puluh kali, mungkin delapan atau sembilan puluh kali. Kau benar, karena kau memang tidak terlalu berotak terang, berkata kakak angkat itu. Memang adikmu bebal sekali, to' aku. Baik dalam hal membaca buku baikpun dalam hal belajar ilmu silat, kemajuanku sangat lambat. P.U. Teng menghela nafas. Tentang membaca buku kau tidak mengerti banyak, katanya. Mari kita bicara hal ilmu silat. Kalau gurumu mengajarkankah suatu rupa ilmu silat, bukankah itu memerlukan pengajaran berulang-ulang beberapa puluh kali baru kau mengerti? Mukanya Kue E. Cheng menjadi merah. Benar, sahutnya. Akan tetapi di dalam dunia ini ada orang yang asal melihat orang berlatih dalam sesaat saja dapat ia menintainya. Itulah benar. Umpama putrinya O.E. Tocu, Ang In Su mengajari dia cukup dua kali, tidak pernah sampai tiga kali. Nona itu demikian cerdas otaknya, mungkin gak akan berumur pendek seperti ibunya, kata Pek Tong perlahan. Ketika itu hari nyonya O.E. meminjam liat kitab, ia cuma membacanya dua kali, toh ia tidak melupakan satu huruf jua. Rupanya setelah berpisah dari aku, segera ia mengambil pit dan kertas untuk mencatatnya, setelah mana ia memberikan itu kepada suaminya. Kue E. Cheng heran hingga ia terperanjat. Nyonya O.E. tidak mengerti tentang kitab itu, kira bagaimana dia sanggup menghapalkannya katanya. Kenapa di kolong langit ini ada orang yang demikian terang otaknya? Aku rasa sahabatmu yang cilik itu, yaitu Nona O.E. pun dapat berbuat demikian, mengatakan Chiu Pek Tong. Setelah mendapat keterangannya K.H. U.C. Yee Ki itu, aku lantas memanggil berkumpul tujuh murid Chuan Chin Pei, untuk mendamaikan urusan itu, guna bisa memaksa Hek Hang Siang Set membayar pulang. Kitab itu. K.H. U.C. Yee Ki mengusulkan untuk aku jangan turut-turun tangan. Dia kata biarnya Hek Hang Siang Set lihai, tidak nanti mereka itu dapat mereka melawan mereka bertujuh. Katanya kalau aku turun tangan sendiri, aku ditertawankan kaum Kang Ngou. Bukankah aku dari tingkat terlebih tinggi dan mereka itu lebih rendah? Aku setuju. Lantas aku menyuruh Chie Ki berdua Chieet yang mencari Hek Hang Siang Set dan lima lainnya mengawasi saja, supaya mereka itu tidak dapat meloloskan diri. Ketika K.H. U.C. Yee Ki sampai di Ho'olam, Hek Hang Siang Set telah lenyap. Kemudian dia didapat keterangan Hek Hang Siang Set sudah kabur sebab mereka dikepung Liuk Seng Hong, satu murid lainnya dari O.E. Laosia. Untuk itu Seng Hong mengumpulkan banyak kawan jago-jago dari Tionggoan. Tidak urung, mereka itu bisa lolos dan lenyap. K.H. E. Cheng mengangguk. Ia berkata, pantas kalau Liuk Chung Chu membenci Hek Hang Siang Set. Dia diusir gurunya tanpa bersalah, cuma disebabkan Hek Hang Siang Set yang bersalah, yang sudah mencuri kitab. Aku tidak dapat mencari Hek Hang Siang Set itu, sudah tentu aku mencari O.E. Laosia. Oleh karena aku khawatir nanti terhilang pula, aku bawa-bawa K.H. E. Cheng bagian atas itu. Setibanya di Toho'atu, aku tegur O.E. Laosia. Dia kata padaku, pek, tong, aku O.E. Yok Su, jikalau akau kata satu, tentu satu. Aku telah bilang tidak nanti aku melihat kitabmu itu, aku pegang perkataanku. Kapannya aku melihat kitabmu itu? K.H. E. Cheng yang aku bakai alah yang dicatat oleh istriku, hal itu tidak ada sangkutannya dengan kau aku tidak mau mengerti, maka itu kita jadi berselisih. Lantas aku minta diakasi aku bertemu sama istrinya. Atas itu aku melihat ia meringis, romannya berduka, lantas ia ajak aku ke ruang dalam. Di sana aku terkejut untuk apa yang aku lihat, istrinya sudah meninggal dunia, di situ terlihat cuma meja abunya beserta sincienya. Aku ingin memberi hormat pada arwahnya O.E. Y. itu, tetapi O.E. Laosia kata padaku dengan dingin, Elo obo antong, tidak usah kau berpura-pura. Coba kau tidak mengoceh tentang kitab tulen dan yang palsu, tidak nanti istriku meninggalkan aku. Aku jadi haran. Apa katamu? Aku tanya. Dia tidak menjawab, dia mengawasi aku dengan murka. Kemudian mendadak saja air matanya mengalir. Lewat sesaat baru ia suka menerangkan tentang meninggalnya istrinya itu. Apakah sebabnya itu, to aku? Istrinya O.E. Laosia itu ada seorang yang otaknya terang luar biasa, untuk suaminya itu ia sudah mengingat baik-baik bunyinya kitab Kiu In Chin Keng yang ia pinjam melihat dari aku hanya dua kali membaca. O.E. Y. Yok Su baru mendapatkan bagian bawah, ingin juga ia mendapatkan bagian atasnya, sesudah berhasil mendapatkan itu baru ia hendak menyakinkannya sekalian. Apa mau kitabnya itu kena dicuri oleh Tan Hian Hang dan B.E. Tiao Hang, kedua muridnya itu. Untuk menghibur suaminya, Nyonya O.E. Y. Y. hendak membuat catatan yang baru. Ia sebenarnya tidak mengerti maksudnya kitab, sukar untuk ia mengingat-ingat pula karena waktunya telah berselang lama. Kebetulan itu waktu, istrinya itu lagi mengandung sudah delapan bulan. Keras Nyonya O.E. Y. ini berpikit, mengingat-ingat, selama beberapa malam ia dapat mencatat pula tujuh sampai delapan ribu huruf tetapi semua itu tidak tepat hubungannya satu dengan lain. Oleh karena ia terlalu memeras otak, ia menjadi lelah, akhirnya melahirkan belum waktunya. Bayinya itu satu anak perempuan. O.E. Y. Yok Su pandai sekali tetapi tidak dapat ia merebut jiwa istrinya, yang ia sangat cintai. Memangnya ia bertabiat aneh dan suka menimpakan kesalahan kepada orang lain. Demikian kali ini, saking bersedih, pikirannya seperti terganggu. Terhadap aku, ia mengoceh tidak karuhan. Aku tahu tabiatnya itu, aku mengerti kedukaannya, aku tidak sudi melayani dia. Aku pun berkasihan padanya. Sambil tertawa aku berkata padanya, Kau gemar silat, bagaimana kau dapat menyintai istrimu sampai begini? Apakah kau tidak khawatir? Orang nanti ketawakan kau atas itu. Dia menjawab, kau tidak tahu. Istriku ini lain daripada istri orang kebanyakan. Aku kata pula, kau telah kehilangan istrimu. Inilah waktunya untuk kau menyakinkan ilmu silatmu. Coba kau jadi aku jadi kau. Inilah ketika baik yang aku harap sekali. Kwe E. Cheng terperanjat. Ah, mengapa kau mengatakan demikian katanya? Matanya petong membelalak. Apa yang aku pikir, apa yang aku kata. Ia kata dengan keras. Kenapa aku tidak boleh mengatakan sesuatu? Karena itu, O. E. Laosia menjadi sangat gusar. Dengan mendadak ia menyerang aku. Kita lantas jadi berkelahi. Karena perkelahian itu, kesudahannya aku mesti duduk bercokol di sini selama 15 tahun. Jadinya tuh aku kalah. Kwe E. Cheng menegaskan. Ciu Pek Tong tertawa. Jikalau aku menang, tidak nanti aku berada di sini, sahutnya. Dia telah menghajar patah kedua kakiku. Dia memaksa aku mengeluarkan kiu incin ke bagian atasnya. Katanya untuk dibakar buat menyembahyangi arwah istrinya. Aku tidak serahkan kitab itu, yang aku simpan di dalam gua ini. Aku sendiri menjaga di depan. Aku telah berkeputusan, asal ia memaksa, hendak aku meludaskan kitab itu. Atas sikapku itu, O. E. Yeok Su bilang bahwa akhirnya mesti ada jalan untuk dia mendapatkannya. Iyalah dengan membuat aku meninggalkan gua ini. Marilah kita coba aku menantang. Demikian sudah terjadi, aku berdiam saja di dalam gua ini, aku mensiasiakan tempo 15 tahun. Dia tidak berani membuat aku kelaparan. Dia telah mempergunakan pelbagai macam tipu daya, akan tetapi tetap dia tidak berhasil. Aku tidak kena dipaksa atau dibujuk. Hanya tadi malam hampir aku runtuh juga, syukur kau datang mebolongi. Baiknya ada hantu atau malaikat yang bawa kau padaku, jikalau tidak tentulah kitab itu sudah terjatuh ke dalam tangannya O. E. Yee Laosia. Kwe E. Cheng berpikir banyak mendengar keterangannya petong itu. To aku, habis bagaimana selanjutnya ia menanya. Petong tertawa. Hendak aku melewatkan waktu bersama-sama O. E. Yee Laosia, untuk membuktikan, dia yang terlebih panjang umur atau aku yang hidup terlebih lama sahutnya. Kwe E. Cheng merasa itu bukanlah daya sempurna, hanya ia sendiri masih belum bisa memikir sesuatu. Kenapa Ma Totiang dan lainnya tidak datang menolongi to aku tanyanya kemudian. Kebanyakan mereka tidak ketahui aku berada di sini, menyahut pek atau... Umpama kata mereka mendapat tahu, tidak nanti mereka dapat masuk kemari, kecuali O. E. Yee Laosia sengaja memberikan ketikannya. Kwe E. Cheng berdiam, ia berpikir pula. Tentang Ciu Pek Tong ia telah memperoleh kepastian, usia dia tinggi tetapi sifatnya gembira, seperti anak-anak yang doyan bergurau, omongannya pun polos dan langsung, tidak licik. Ia merasa suka terhadap ini orang tua, yang sebaliknya pun menyukai lainnya. Tidak lama, matahari merah sudah naik tinggi, si bujang tua datang pula dengan barang makanan. Habis bersantap, mereka berada berduaan saja. Pek Tong kata kepada Kwe E. Seng, 15 tahun lamanya aku melewatkan waktuku di Tohoatu ini, selama itu aku tidak mensiasiakannya. Di sini aku tidak pernah mengangkat kaki setengah tindak sekalipun, hatiku pun tidak terganggu, dengan begitu aku berhasil dengan peryakinku. Cobalah di tempat lain, sedikitnya aku membutuhkan tempo 25 tahun. Aku merasa bahwa aku telah memperoleh kemajuan, sayangnya aku tidak punya kawan untuk berlatih bersama-sama, karenanya terpaksa aku memakai kedua tanganku saja. Kwe E. Seng heran. Bagaimana bisa menjadi, tangan kanan bertempur dengan tangan kiri dia menanya. Untuk itu aku men perumpamaan, menerangkan Pek Tong. Tangan kananku aku umpamakan O. E. Laosia, tangan kiriku adalah aku sendiri. Kapan tangan kanan memukul, tangan kiri menangkis, tangan kiri itu terus membalas menyerang. Demikian kedua tangan itu bertarung. Sembari berbicara, Pek Tong menggeraki kedua tangannya itu, seperti dua orang lagi berkelahi. Ia memberikan contoh. Kwe E. Seng heran, hingga ia merasa lucu. Tapi berselang beberapa jerus, ia menjadi kagum. Ia mendapat kenyataan, benarlah kedua tangan itu luar biasa gerak-geriknya. Kalau lain orang menggunai kedua tangan, untuk menyerang dengan membela diri, Pek Tong ini menggunai satu tangan saja. Inilah langkah. Anak muda itu terus mengawasi, sampai ia menanya, Toh aku, barusan kau menggunai jurus di bawah pohon membereskan pakaian, kau menggerakkan tangan kananmu, kenapa tidak kaki? Pek Tong berhenti, ia tertawa. Benar matamu tajam, katanya. Mari, mari kau coba ia melonjorkan tangan kanannya. Kwe E. Seng mengulur tangannya, untuk menandingi. Hati-hati pesan si orang tua. Aku hendak menolak kau ke kiri. Selagi ia berkata, Pek Tong sudah mengerahkan tenaganya. Ia benar menggunai jurusnya itu. Kwe E. Seng sudah siap sedia, ia melawan dengan Heng Leong Sipet Chiang. Kesudahannya ia terpukul mundur tujuh atau delapan tindak, tangannya lemas dan sakit. Barusan aku meminjam tenaga di kakiku, kau cuma terdorong, kata Pek Tong pula. Sekarang mari kita coba pula, aku tidak akan pinjam tenaga di kaki itu. Kwe E. Seng menurut, ia keluarkan pula tangannya. Ia lantas merasa seperti tertolak dan ketarik, akan akhirnya, runtuh kuda-kudanya, lantas ia jatuh ngusruk ke depan, kepalanya membentur tanah. Ketika ia merayap bangun, ia berdiri bengong saking herannya. Mengerti kau sekarang Pek Tong tanya tertawa. Tidak, menyahut si anak muda, menggeleng kepala. Ilmu ini aku dapatkan selama sepuluh tahun aku berdiam di dalam gua ini, Pek Tong menerangkan. Aku pun mendapatkannya secara tiba-tiba. Semasa hidunya suko, ia pernah omong halnya menyerang menggertak man jadi benar-benaran. Dulu hari itu aku tidak menginsyafinya, aku tidak perhatikan, hanya kemudian baru aku memahamkan itu. Tadinya aku belum mempercayai penuh, sebab aku cuma dapat berlatih, belum pernah mencobanya. Sekarang barulah aku menguji terhadapmu. Adik, mari kita mencoba pula. Kau jangan takut, lagi beberapa kali aku akan membuatmu roboh. Kwe E. Chang bersangsi. Orang tua ini melihat adik angkat ini ragu-ragu, ia lalu meminta. Katanya, adikku, aku menggemari ilmu silat melebihkan jiwaku, selama 15 tahun, aku mengharap-harapkan ada orang yang bisa main-main dengan aku, buat beberapa jurus saja. Beberapa bulan yang lain putrinya O. E. Laosia telah kemari, ia omong banyak, bisa menghibur aku, hanya selagi aku ingin memancing ia untuk diuji, di lain harinya ia tidak datang pula. Adikku yang baik, tidak nanti aku merobohkan keras-keras padamu. Kwe E. Chang mengawasi, ia melihat kedua tangan orang digerak-gerakan, seperti sudah sangat gatal. Baik, sahutnya kemudian. Roboh beberapa kali tidak berarti apa-apa, ia pun lantas melonjorkan tangannya. Mereka lantas bentruk. Selang beberapa jurus, terasa tangannya pektong dikerahkan. Tidak ampun lagi, Kwe E. Chang terguling tapi belum ia roboh, ia disampok dengan tangan kiri, hingga ia berjumpalitan. Karena ini, ketika ia jatuh, ia merasakan sakit. Kelihatannya pektong menyesal tetapi ia lantas berkata, Adikku yang baik, tidak percuma aku membuatnya kau roboh. Nanti aku memberi penjelasan kepadamu tentang jurus ini. Kwe E. Chang menahan sakit, ia merayap bangun. Ia dekati kakak angkatnya itu. Pehtong mengangkat mangkok nasinya. Mangkok ini asalnya terbuat dari lumpur, karena tengahnya dikosongi, dapatlah dipakai mengisi nasi. Coba semuanya terisi, ada apakah gunanya? Kwe E. Chang mengangguk, hatinya berpikir, inilah sangat sederhana, Tapi sebenarnya tadi-tadinya belum pernah aku memikirkannya. Demikian juga rumah, kata pektong. Karena di dalamnya kosong dan ada pintu dan jendelanya, rumah itu dapat ditinggali. Kalau rumah itu terisi dan tanpa pintu atau jendela, apa jadinya? Kwe E. Chang mengangguk. Demikian pula ilmu silat Chuan Chin Pei. Ilmu ini berpokok pada kosong dan lemas. Kosong dapat diisi dan lemas dapat dibikin keras. Kwe E. Chang berpikir, ia masih belum mengerti jelas. Ang Chit Kong itu ahli GW Aki, ilmu luar, dia sudah sampai di puncaknya kemahiran, Maka itu, meski aku mengerti ilmu silat Chuan Chin Pei, mungkin aku bukan tandingan dia. Tapi ilmu luar itu ada batasnya, tidak demikian dengan Chuan Chin Pei. Buktinya ketika kakak seperguruanku memperoleh gelar orang gagah nomor satu, Ia bukannya mendapatkannya itu karena beruntung, tidak, itulah karena kepandainya. Coba ia masih hidup sekarang, setelah peryakinan lebih jauh belasan tahun, apabila dia diadu pula, tidak nanti dia memakai tempo sampai tujuh hari tujuh malam. Aku percaya, dalam tempo satu hari saja, dapat ia merobohkan semua lawannya. Sayang adikmu tidak mempunyai rejeki untuk menemui Ong Chin Jin, berkata Kwe E. Seng, Ang In Su dengan Heng Leong Sipet yang menjadi jagonya golongan ilmu luar, dan to aku barusan, dengan ilmu silatmu yang menjatuhkan aku itu, menjadi jago golongan lemas. Pek Tong tertawa. Benar, benar katanya. Memang lemas bisa mengalahkan keras, hanya kalau Heng Leong Sipet Chi yang kau adalah semai rangcitkong, tidak dapat aku merobohkan kau. Semua itu tergantung sama dalam dan ceteknya peryakinan. Sekarang kau perhatikanlah. Pek Tong lantas memberikan penjelasannya, berikit gerak-gerik tangannya. Karena ia tahu orang lambat mengerti, ia berlaku sabar dan perlahan. Kwe E. Seng mesti belajar sambil mencoba, selang beberapa puluh kali, barulah ia mulai mengerti. Kalau kau sudah tidak sakit lagi, mari aku mencoba. Merobohkan pula padamu, kata Pek Tong kemudian. Kwe E. Seng tertawa, sakitnya sih tidak. Malah pengajaran barusan belum aku mengerti semua, sahutnya. Ia lantas mengingat-ingat. Pek Tong benar seperti bocah, ia mendesak. Mari, marilah bilangnya. Tapi ini justru menyebabkan Kwe E. Seng mesti berpikir terlebih keras lagi. Sampai sekian lama, baru si anak muda mengerti. Maka ia lantas melayani pula kakak angkatnya itu. Lacur untuknya, walaupun ia sudah bersedia, kembali ia kena dirobohkan. Demikian seterusnya, Seng dan Malam, mereka berlatih. Kwe E. Seng menderita, tubuhnya jadi bengkak di sana-sini dan matang biru. Ia bukannya roboh terbanting puluhan, bahkan ratusan kali. Tapi tubuhnya kuat, ia pun bisa menahan sakit. Untungnya, kepadanya telah diwariskan kepandainya itu kakak angkat. Itulah ilmu silat Kong Bengkun atau kepalan kosong, yang terdiri daripada 72 jurus, yang diciptakan sesudah 15 tahun dalam kurungan. Bab 36 Ilmu silat dari kitab yang diperebuti Entah sudah lewat berapa banyak hari, maka pada suatu tengah hari bersantap, Ciu Pek Tong berkata pada adik angkatnya, Adik, kau telah berhasil mewariskan ilmu silat Kong Bengkun, selanjutnya aku tidak bakal mampu merobohkan kau pula. Karena itu kita harus menukar caranya bermain main. Kwe E. Seng gembira, dia tertawa. Bagus, to aku. Apakah caramu itu? Sekarang kita bermain seperti empat orang lagi berkelahi. Apa, empat orang? Benar, empat orang, Seng kakak memberi kepastian. Diumpamakan tangan kiriku satu orang dan tangan kananku satu orang. Demikian juga sepasang tanganmu, diandaikan dua orang. Kita empat orang masing-masing tidak saling membantu, kita berkelahi dalam empat rombongan. Pasti akan menarik hati. Kwe E. Seng gembira, ia tertawa pula. Cuma sayang tidak dapat aku membagi tanganku, katanya. Nanti aku ajari. Sekarang kita umpamakan bertiga dulu. Pek Tong mulai menyerang. Ia dapat memecah diri menjadi seperti dua orang. Kwe E. Seng melayani seorang diri. Di saat si adik angkat terdesak. Pek Tong menggunai tangan lainnya membantu. Ia dapat memisah tangan kiri dari tangan kanan. Setelah merasa cukup lama, keduanya berhenti. Kwe E. Seng senang dengan permainan ini. Mendadak ia ingat O. E. Ye Yong. Coba Yong J ada bersama, bukankah mereka bertiga bisa berkelahi seperti enam orang? Ia pun percaya O. E. Ye Yong senang dengan permainan ini. Pek Tong bersemangat sekali. Setelah Kwe E. Seng sudah beristirahat cukup, ia mengajak untuk mulai lagi. Ia pun senang si anak muda dapat melayani. Ia kata, kalau kau belum menyakinkan ilmu Cho An Chin Pei, tidak nanti kau dapat mengendalikan diri seperti ini. Sekarang dapat kau menggunai tangan kiri dengan lem San Chiang dan tangan kanan Wat Li Kiam. Dengan lem San Chiang itu dimaksudkan pelajaran yang didapat dari lem Hie Jin, dan Wat Li Kiam dari Han Xiaoweng. Pek Tong Saban-Saban memberi keterangannya, maka selang beberapa hari lagi, benar-benar Kwe E. Seng sudah dapat memisahkan kedua tangannya masing-masing, maka selanjutnya bisalah mereka berdua bertempur seperti berempat. Sekarang mari kita coba, kata Pek Tong kemudian. Tangan kananmu dan tangan kiriku menjadi satu kawan, dan tangan kananku dan tangan kirimu menjadi kawan yang lain, kita saling melawan. Kwe E. Seng terus bergembira. Ia mematahkan secabang pohon, buat dicekal tangan kanan bagaikan pedang. Dengan begitu mereka mulai bertempur, mulanya perlahan-lahan. Terus Pek Tong memberikan keterangan, sampai adik angkatnya itu mengerti betul-betul. Dengan begitu, adik angkat itu dapat lagi semacam ilmu yang luar biasa itu. Hari terus berjalan, setelah lewat beberapa hari pula, Pek Tong ajak adik angkatnya itu bergerbrak pula. Mereka berkelahi seperti empat orang. Dalam kegembiraannya, Pek Tong berkelahi sambil tertawa. Kwe E. Seng sebaliknya repot, ia kena terdersak, maka kalau tangan kanannya kewalahan, tangan kirinya membantu, begitu sebaliknya. Kalau ia terdersak, mereka jadi seperti berkelahi bertiga. Tapi biar bagaimana, Kwe E. Seng toh mengerti juga. Ah, kau tidak pakai aturan Pek Tong tertawakan adiknya, yang berkelahi seperti sendiri itu. Kwe E. Seng tidak memilang suatu apa, hanya selang beberapa jurus, tiba-tiba ia lompat mundur, terus ia berdiam. Toh aku katanya, habis berpikir, aku ingat suatu apa. Pek Tong heran. Apakah itu dia menegasi? Kedua tangan toh aku menjadi seperti dua orang, kalau kedua tangan itu dipakai melawan satu orang, bukankah itu berarti dua lawan satu? Kita sekarang hanya main-main tetapi aku pikir itu dapat dipakai buat berkelahi benar-benar. Pek Tong tak usah berpikir lama untuk menyadari itu. Mendadak ia lompat keluar dari gua, dia menjamret cabang pohon, untuk mematahkan dua batang. Habis itu ia jalan mondar-mandir di mulut gua, sambil tertawa terus. Toh aku, kau kenapa menegur Kwe E. Seng heran? Kaka itu seperti edan. Kau kenapakah? Pek Tong tidak menjawab, ia tertawa terus. Selang sekian lama, baru ia kata, adik, aku keluar dari gua. Ya, Kwe E. Seng menyahut, dia lompat ke mulut gua. Nanti aku gantikan kau menjaga di sini. Asal jangan toh aku pergi jauh. Pek Tong tertawa, dia menyahuti. Sekarang ini kepandaianku ialah yang nomor satu di kolong langit. Perlu apa aku takut pula oe ya yoksu? Sekarang ini aku tinggal menantikan dia, untuk aku menghajarnya kalang kabutan. Kwe E. Seng heran. Toh aku, pastikah kau bakal dapat menang? Sebenarnya aku masih kalah seurat, sahut pek Tong, tetapi sekarang aku dapat memecah diri, dengan dua lawan satu, di kolong langit ini tidak bakal ada lain orang yang dapat menangi aku. Oe ye yoksu, angcit kong dan nao yang hong, boleh mereka lihai sekali, akan tetapi dapatkah mereka melayani dua elo obo antong? Kwe E. Seng girang. Beralasan perkataannya ini kakak angkat. Adiku, kata pula pek Tong, kau sudah mengerti ini ilmu memecah diri, untukmu tinggal latihan terlebih jauh untuk memahirkannya. Beberapa tahun kemudian, sesudah kau bisa menyakinkan seperti kakakmu ini, kau pasti akan tambah hebat. Girang dua saudara angkat ini. Bahkan Chiu pek Tong mengharap-harap munculnya Oe ye yoksu, yang baru beberapa saat di muka ia takuti. Coba tidak Oe ye yoksu mempunyai jalan rahasianya itu, yang menyesatkan orang, ia sudah pergi mencari. Sore itu ketika si bujang tua datang membawa makanan, pek Tong cekal tangan orang. Pergi lekas panggil Oe ye yoksu kemari, bilang di sini aku menantikan dia, suruh dia mencobai tanganku. Selama orang berbicara, bujang tua itu terus menggoyangi kepala, ketika pek Tong sudah habis bicara, baru ia sadar sendirinya, aha, aku lupa diatuli dan gagu katanya, berludah. Maka ia menoleh kepada Kwe E Cheng dan kata, sore ini kita mesti dahar sampai kenyang ia lantas membuka tutup makanan. Kwe E Cheng dapat mencium bau makanan yang sedap. Ketika ia sudah memeriksa, ia dapat kenyataan, di antara sayuran ada ayam tim yang ia doyan sekali. Ia jadi berpikir. Kemudian ia mencobai. Ia merasa itu seperti masakannya Oe ye yok. Lantas hatinya berdebaran. Tahulah ia, itulah masakannya si nona untuknya. Ia lantas memperhatikan yang lainnya. Dari belasan bakpau, ada satu yang ukirannya seperti buli-buli, rupanya itu sengaja dibikin dengan kuku tangan, ukirannya cetek, tidak gampang untuk melihat itu. Ia heran, maka ia jumput bakpau itu, untuk dibelah dua. Di dalam situ ada sepotong lilin. Lekas-lekas ia masuki kesakunya selagi pek Tong dan si bujang tidak memperhatikannya. Kali ini dua orang itu dahar dengan masing-masing pikirannya. Pek Tong gembira karena berhasil menciptakan ilmu silat baru, sembari mencaplok, ia seperti bersilat. Kue E Cheng mengharapkan lekas dahar cukup supaya ia bisa lekas baka suratnya Oe ye yok. Ia percaya si nona ada punya kabar untuknya. Akhirnya pek Tong telah dahar habis bakpau-nya, lalu ia tengah kuah supnya, habis itu si bujang berbenah dan berlalu. Sampai di situ Kue E Cheng keluarkan lilinnya, untuk dipecahkan. Benar di dalamnya ada suratnya, ialah surat dari Oe ye yok. Si nona menulis, engkau Cheng, jangan khawatir. Ayah sudah baik lagi denganku. Kau tunggulah, perlahan-lahan aku nanti minta supaya ayah melepaskan kau. Habis membaca, surat itu dikasih lihat pada pek Tong. Kakak itu tertawa. Di sini ada aku, dia tidak melepaskanmu pun tidak bisa katanya. Ketika itu cuaca mulai jadi gelap. Kue E Cheng duduk bersemadi, tetapi ia senantiasa memikirkan Oe ye yok. Tidak bisa ia berdiam tenang. Selang sekian lama, baru ia merasa tentram. Tapi justru ia tenang, justru ia dapat berpikir bahwa untuk dapat memisah diri, ia mesti berkati. Dengan kedua tangannya bergantian ia tutup kedua lubang hidungnya, untuk bikin napasnya pun menjadi dua. Kira-kira satu jam dia melatih diri, Kue E Cheng merasakan dia mendapat kemajuan. Tiba-tiba ia mendengar suara mendesir keras, lekas-lekas ia membuka matanya. Cuaca sudah gelap tetapi di situ terlihat rambut dan kumis putih bergerak-gerak, maka ia mengawasi. Terlihatlah olehnya Ciu Pek Tong lagi melatih diri dengan ilmu silat Kong Bengkun yang terdiri dari 72 jurus itu. Kelihatannya setiap tangan dikeluarkan perlahan tetapi kesudahannya anginnya keras. Jadi itulah lemas memelihara kekerasan. Girang ia melihat kakaknya begitu hebat. Selagi Kue E Cheng menonton lebih lanjut dengan gembira, tengah Ciu Pek Tong bersilat dengan asik, mendadak orang tua itu menjerit, disusul sama satu suara bentrokan keras, sebab suatu benda panjang dan hitam terlempar dari tubuhnya si orang tua, mementur kepada pohon. Nampaknya benda bitu seperti kena disambar. Kue E Cheng terkejut. Ia lihat tubuh kakaknya terhuyung. Ia lompat menghampirkan. Toh aku, ada apa dia menanya. Aku digegitular berbisa sahut pek atau bukan main kagetnya Kue E Cheng. Ia tampak air muka kakaknya pias. Ia lantas memperpayang orang masuk ke gua. Ia merobek ujung bajunya, untuk membalut keras paha kakaknya itu, ialah bagian yang dipagutular, guna mencegah bisa lar mengalir masuk ke dalam tubuh. Tempo ia menyalakan api, ia menjadi terlebih kaget. Ia melihat betis yang lantas menjadi bengkat. Di pulau ini tidak biasanya ada ular berbisa, entah dari mana datangnya binatang ini, kata pek tong. Ia kenali itulah ular hijau. Kue E Cheng mendengar nyata suara kakaknya, ia jadi terlebih kaget lagi. Itulah tanda hebatnya racun ular. Bagus, si kakak dapat mengendalikan napasnya, dia jadi masih dapat mempertahankan diri tanpa pingsan. Tanpa bersangsi ia membungkuk segera ia bawa mulutnya ke paha, ke tempat yang luka, untuk menyedot darah yang telah kecampur racun ular itu. Pek tong terkejut melihat kelakuan adik angkatnya ini. Jangan dia mencegah. Ular orang, ia menyedot terus. Pek tong bisa mati. Kue E Cheng hendak menolongi jiwa orang, ia lupa kepada dirinya sendiri. Ia mencekal keras kaki orang, ia menyedot terus. Pek tong hendak berontak buat melepaskan diri tetapi segeralah dia lelah, tubuhnya lemas, tak dapat bergeming lagi. Bahkan habis itu ia pingsan. Kue E Cheng menyedot lamanya semakanan nasi, lantas ia lepahkan racun ular itu. Ia dapat menyedot pulang sebagian besar racun itu. Pek tong pun kuat. Tubuhnya berkat ilmu dalamnya, selang sejam, ia mendusin. Adik, dia berkata, hari ini kakakmu bakal pulang ke negeri baka, sebelum mati aku dapat mengangkat saudara sama seorang berbudi sebagai kau, aku sangat bergirang. Kue E Cheng lantas saja mengucurkan air mata. Pendek pergaulan mereka tetapi ia sangat ketarik sama orang tua ini, yang baik hatinya. Mereka sudah jadi seperti saudara kandung. Pek tong tertawa dalam kedukaan. Bagian dari kiu incin keng berada di dalam peti kecil, yang aku pendam di dalam tanah di atas mana aku duduk numprah, pek tong berkata pula. Sebenarnya aku hendak mewariskan itu kepada kau tetapi kau sudah mengisap racun ular, kau juga bakal tidak panjang umur. Adikku, kita pulang ke dunia baka bersama-sama, dengan bergandeng tangan, kita tak usah berkhawatir kita tak punya kawan. Kue E Cheng terkejut mendengar kata-kata orang bahwa ia bakal mati. Ia justru merasakan tubuhnya sehat, tidak ada tanda-tanda yang luar biasa. Ia lantas pula nyalakan api, untuk periksa luka kakaknya itu. Bahan apinya itu tinggal separuh, maka ia berlaku sebat. Ia keluarkan dari sakunya surat dari Oe Ye Yong, dia sulut itu, lantas ia memikirkan untuk mencari cabang dan daun kering di luar gua, untuk ia sekalian, kesudahannya ia terkejut. Tidak ada cabang atau daun kering di situ, rumput semuanya hijau dan segar. Dalam bingung, ia merogoh pula sakunya, untuk mencari apa saja yang dapat dijadikan bahan api. Ia tidak dapatkan apa-apa kecuali itu sehelai benda kertas bukan kulit bukan, yang We E Tiao Hong, pakai membungkus pisau belati. Tanpa pikir lagi, ia keluarkan itu, untuk dibakar. Ia menyului muka Pek Tong. Ia melihat tampang yang hitam gelap, tidak lagi roman segar sebagai bocah dari kakak angkatnya itu. Melihat api, Pek Tong mengawasi Kwe E Cheng. Ia tersenyum. Tapi melihat wajah orang, yang sehat seperti biasa ia heran. Tengah ia berpikir, ia lihat benda yang menyala di tangan si anak muda, ia menampak huruf-huruf. Baru ia melihat belasan huruf, lantas ia sampok api itu hingga padam. Sesudah mana, ia menghela nafas lega. Eh, adikku, kau pernah makan obat apa yang mu jarap? Ia tanya. Kau sudah menyedot racun ular tetapi racun ular itu tidak dapat mencelakai kau. Ditanya begitu, Kwe E Cheng ingat halnya dulu hari ia bersama Ang Chit Kong dan O E Ye Yong bertemu banyak ular dalam merimba pohon cemara. Bagaimana tidak ada ular yang berani menggigit padanya. Ketika kemudian Chit Kong minta keterangan padanya ia ingat yang pernah menghirup darah ularnya Nyo Chu Wong. Maka ia lantas memberi keterangannya. Pek Tong mau mengerti, lantas ia menunjuk itu barang seperti kertas atau kulit. Jangan kebakar itu katanya. Itulah mustika. Tidak sempat ia bicara lebih jauh, kembali Pek Tong tingsan. Sebenarnya ia hendak menjelaskan, benda itu memuat huruf-huruf yang merupakan kiu incin keng bagian bawah. Dalam keget dan bingungnya Kwe E Cheng menguruti kakaknya itu hendak ia menolong tetapi tidak ada hasilnya. Ia merabah paha orang, ia merasakan paha. Panas seperti api dan bengkaknya pun bertambah. Saking berkhawatir, ia lari keluar gua, ia lompat naik ke pohon terus ia berkoak-koak, yang jie-yong jie. Oe ye tocu. Tolong. Tolong. Luas tohoatu itu, Oe ye yoksu entah ada di bagian mana, suaranya Kwe E Cheng sia-sia belaka. Cuma datang sambutan kumandang koakannya itu dari antara lembah. Habis daya Kwe E Cheng, ia lompat turun. Tetapi ia tidak putus asa. Mendadak ia ingat suatu hal. Ia pikir, ular beracun tidak berani menggigit aku, mungkin darahku bisa memunahkan racun ular, begitu mengingat ini, begitu ia bekerja. Ia ambil mangkok hijaunya pektong, yang diperantikan menaruh deh, ia pun menghunus pisau belatinya. Tanpa sangsi lagi, ia potong lengannya, darahnya yang mengalir itu ia tadahkan dengan mangkok itu. Ia tunggu sampai darah habis menucur keluar, terus ia letaki tubuh pektong di kakinya. Ia membuka mulut saudaranya itu, ia menggunai tangan kirinya lalu dengan tangan kanan ia menuang darahnya ke dalam mulut orang. Anak muda ini telah mengeluarkan banyak darah, walaupun tubuhnya kuat, ia lelah juga, ia menjadi lemas. Menyender pada lamping gua, sendirinya ia meram dan menjadi pulas. Ia baru sadar ketika merasa ada orang merabah lengannya untuk membalut lukanya, apabila ia membuka matanya, ia melihat loobo antong yang rambutnya melorot turun. Ia menjadi girang dengan tiba-tiba. Kau, kau, baik serunya. Aku baik, adikku, sahut pektong. Kau telah menolong aku, kau sampai mengorbankan dirimu. Kwe E Cheng mengawasi paha kakak itu, warna hitamnya sudah lenyap, tinggal warna merah dan bengkaknya. Keduanya tidak banyak omong, bersama-sama mereka bersemadi. Adalah setelah bersantap tengah hari, Chiu Pek Tong baru menanyakan halnya benda yang berupa kulit atau kertas itu yang ada huruf-hurufnya. Kwe E Cheng mesti mengingat-ingat dulu sebelumnya ia menjawab. Ia ingat itulah benda yang ia dapatkan dari gurunya yang nomor dua, Biao Chiu Xie Seng Cucong, yang sebaliknya mendapatkan itu dari sakunya Bwe E Tiao Hong, ketika guru itu mencuri pisau belati orang, piasu belati mana dibungkus dengan kulit itu. Maka ia lantas menuturkan peristiwa di Kwe In Chion baru-baru ini. Chiu Pek Tong berpikir. Ia tidak mengerti kenapa Bwe E Tiao Hong mencatat Kew In Chion keng di kulit itu. Toh Ako, kau menyebutkannya itu barang berharga, apakah artinya tanya Kwe E Cheng yang masih belum mengetahui itu adalah Kew In Chion keng bagian bawah itu. Hendak aku memeriksa dulu baru aku bisa menjawab kau, menyahut Pek Tong. Aku ingin membuktikan ini yang tulen atau yang palsu. Pek Tong masih terbenam kesangsian. Bukankah orang Chuan Chin Pei dilarang mempelajari Kew In Chion keng? Bukankah maksudnya Ong Tiong yang mendapatkan itu itu guna menyingkirkan bencana di kemudian hari? Ia tidak berani melanggar pesan itu. Akan tetapi ia berpikir, Bukankah aku tidak berniat mempelajarinya dan aku cuma hendak melihat saja? Ini pula sebabnya kenapa selama numprah di dalam gua itu, Ia telah periksa Kew In Chion keng bagian atas itu dan membacanya berulang-ulang hingga ia hapal di luar kepala. Bagian atas itu memuat ilmu silat tangan kosong dan pedang, Tidak ada tipu atau rahasianya untuk mengalahkan lain orang, Jadi sia-sia semua pelajaran itu apabila orang tidak mendapatkan bagian bawahnya. Selama 10 tahun lebih, Pek Tong senantiasa memikirkan dan menduga-duga bagaimana isinya Kew In Chion keng bagian bawah itu. Dasar kepandainya telah mencapai puncaknya dan ia pun sangat hapal Kew In Chion keng bagian atas, Maka itu begitu melihat bagian bawahnya itu, Ia lantas mengerti hubungan keduanya itu. Sekarang ia berpikir keras, Ia menyakinkan itu atau jangan? Ia tidak menghendaki menjadi jago nomor satu tetapi ia ingin mengetahui dasarnya ilmu silat, Bagaimana lihainya. Karena kesangsiannya, Sebab masih terpengaruh pesan kakak seperguruannya, Akhirnya ia masuki kitab itu ke dalam sakunya dan tidur. Tidak lama setelah mendusin, Pek Tong ajak Kwe E. Cheng membantui ia menggali tanah di bagian tempat duduknya, Akan mengeluarkan kitab simpanannya, Untuk dihubungi dengan bagian bawahnya. Baru ia menggorek beberapa kali, Dengan sebatang pohon yang dipakai sebagai alat penggali, Mendadak ia berseru, Benar, benar. Inilah Kero yang paling baik ia lantas tertawa, Agaknya ia girang luar biasa. To'ako, kau bilang apa tanya Kwe E. Cheng mengangkat kepalanya. Pek Tong tertawa pula, Ia tidak menjawab. Ia sebenarnya mendapat ingat sesuatu. Katanya dalam hati, Dia bukan orang Chuan Chin Pei, Aku ajarin dia. Menurut bunyinya kitab, Supaya ia mengerti semuanya, Habis ia melatih itu, Untuk aku melihat, Tidakkah aku jadi dapat mencapai maksudku untuk melihatnya? Tapi sejenak kemudian, Ia memikir lainnya. Didengar dari suaranya, Ia jemuh terhadap Kiu Ing Chin Keng, Yang ia namakan ilmu sesat, Cumalah ia keliru mengerti sebab ia melainkan menyaksikan Hek Hang Siang Set, Yang mengerti hanya bagian bawahnya. Ia tidak tahu bahwa bagian atasnya memuat Kera-Kera yang sehat. Karena Hek Hang Siang Set tidak mengetahui bagian atasnya itu, Mereka menjadi sesat. Baiklah aku mengatur begini, Aku tidak mengasih keterangan padanya, Nanti sesudah ia paham, Baru aku mengasih tahu, Biar ia kaget. Karena ia sudah mengerti ilmu itu, Tidak dapat ia membuangnya pula. Tidakkah ini lucu? Setelah berpikir demikian, Ia awasi Kuei E. Cheng. Ia berkata, Adikku, selama aku berdiam di dalam gua ini, Kecuali ilmu silat Kongbeng pun serta Kera Berkelahi bermain-main itu, Sebenarnya aku telah mendapatkan beberapa ilmu lain. Sekarang ini kita nganggur, Bagaimana jikalau aku mengajari pula padamu Ia bicara tanpa mengasih kentara apa-apa? Kuei E. Cheng polos, Ia girang. Memang itu bagus jawabnya. Jangan kau kegirangan, kau telah kena terpedaya kata Pek Tong dalam hatinya. Ia segera mulai membacakan isinya Kiu In Chin ke bagian atas. Kuei E. Cheng tidak cerdas, Ada bagian-bagian yang ia tidak mengerti, Ia menanyakan itu. Pek Tong berlaku sabar luar biasa untuk memberikan Penjelasannya, Sesaud mana, Dari bagian atas ia menyambung ke bagian bawah. Cuma, untuk tidak membuat orang curiga, Ia suka mengambil jalan menyimpang. Luar biasa caranya mengajarnya Ciu Pek Tong ini. Beda dari semua guru lainnya, Ia tidak memberi penjelasan dengan gerakan tangan atau kakinya, Tetapi meskipun demikian, Berkat bahan baik dari Kuei E. Cheng, Yang pun bersungguh-sungguh, Dan berkat kesabarannya sendiri, Ia memperoleh hasil. Setelah Kuei E. Cheng mengerti, Ia mencoba membandingkan itu dengan ilmu silat Chuan Chin Pei. Kuei E. Cheng tetap tidak mendusin bahwa Ia sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Kiu Im Chin Keng. Hal ini membuat Pek Tong sangat girang, Walaupun tengah bermimpi, Ia suka tertawa sendirinya. Selama beberapa hari ini, Oeie E. Cheng pun terus memikinkan Kuei E. Cheng beberapa rupa barang hidangan yang digemarisi anak muda. Cuma ia tidak muncul menemui anak muda itu. Kuei E. Cheng berlega hati, Ia mantap belajar silat, Ia mendapat kemajuan hebat. Pada suatu ahri Pek Tong mengajari ilmu mencengkram atau menjambak Kiu Im Peku Jiao. Sebagai sasarannya adalah tembok gua. Pusatkan perhatianmu. Gunakan sepuluh jarimu berkata si guru. Kuei E. Cheng menurut. Selang beberapa kali, Dia heran. To aku, katanya, Aku lihat Buei E. Tiaw Hang pernah mempelajari ilmu semacam ini, Melainkan sasarannya. Ialah manusia hidup, Dengan jarinya ia mencengkram batok kepala orang, Dia kejam sekali. Di dalam hatinya Pek Tong terkejut juga. Pikirnya, memang, Buei E. Tiaw Hang itu mengambil jalan yang sesat, Sebab ia tidak tahu bagian atasnya. Ia cuma turuti kitab bawah yang bunyinya, Di waktu bertempur, Dengan jari-jari tangan mencengkram batok kepala lawan, Ia tentunya pikir, Melatihnya pun mesti memakai manusia hidup. Dia mulai curiga, Baiklah aku mengubahnya, Maka sembari tertawa ia berkata, Dia mempelajari ilmu sesat, Dia beda dari kita kaum sejati. Baiklah, Kita menunda mempelajarinya ini ilmu Kyoin Sinjiao, Aku nanti mengajari kau lain ilmu dalam, Sembari berkata begitu, Ia berpikir, Baik aku mengajari dulu bagian atas sampai dia hafal benar, Kemudian baru bagian bawah. Kalau keduanya menemui runtunannya, Tentulah ia tidak bercuriga lagi. Kwe E Cheng menurut, Maka ia mulai dari bagian atas. Seperti biasa dengan pelajaran baru, Kwe E Cheng selalu menemui kesulitan, Ialah tidak gampang ia mendapat ingat atau mengerti, Karena ini, Berulang kali ia meminta keterangan, Dan saban-saban Ciu Pek Tong mesti menjelaskannya. Penjelasan ini sering sampai beberapa puluh kali, Meski Kwe E Cheng tidak dapat mengerti maksudnya, Ia toh dapat membaca di luar kepala. Karena ini, Mereka meminta tempo lagi beberapa hari lagi, Baru setelah itu, Kwe E Cheng mulai melatih dengan tangan dan kakinya. Sering Kwe E Cheng melihat kakaknya itu tersenyum atau tertawa sendirinya, Ia tidak curiga, Sebab ia tahu kakak angkatnya ini memangnya nakal dan suka bergurau. Kemudian pada suatu pagi, Habis Kwe E Cheng berlatih. Bujang tua membawakan mereka barang makanan. Kali ini Kwe E Cheng lantas dapat melihat sebuah bakpao yang ada tandanya. Tidak menanti habis dahar, Ia bawa bakpao itu ke pepohonan yang lebat, Untuk dibuka dan diperiksa isinya. O E Ye Young menulis surat yang bunyinya membuatnya kaget. Nona itu menulis, Eng Kho Cheng, Si Tok datang melamar untuk keponakannya, Yang ia hendak rangkap jodohnya dengan jodohku. Ayah sudah memberikan jawabannya. Sampai di situ surat itu. Rupanya belum selesai lagi ditulis, Surat itu takal dimasuki ke dalam bakpao. Itulah tandanya si Nona sangat tergesa-gesa. Tidak salah lagi, jawabannya O E Ye Yok Su tentulah menerima lamaran itu, Kalau tidak si Nona tidak nanti menjadi bingung. Karena ini, Ia pun menjadi bingung sekali. Kwe E Cheng tunggu sampai si Bujang tua sudah berbenah dan berlalu, Ia perlihatkan suratnya O E Ye Yong itu kepada pek tong. Ayahnya sudah menerima baik, Itulah bagus. Ini tidak ada sangkut pelautnya dengan kita kata seng kakak. Tidak, to aku kata kue ceng, tetap bingung. Dia sudah berjanji menyerahkan dirinya kepada aku. Dia bisa menjadi gila. Sesudah seseorang menikah, ada beberapa macam ilmu kepandayan yang tidak dapat dipelajari lagi lebih jauh, pek tong memperingatkan. Umpama dua ilmu it yang cie dan san yang cie, keduanya mesti dipelajari oleh anak-anak yang bertubuh jenaka. Adik, kau dengar aku, lebih baik kau jangan menginginkan istri. Kue ceng tidak menghiraukan nasihat itu. Karena kakak ini tidak sependapat dengannya, ia jadi semakin bergelisah. Ia bergelisah seorang diri. Coba dulu hari itu aku tidak kehilangan tubuh perjakaku, kata pula ciu pek tong, hingga karena itu aku tidak bisa mempelajari ilmu it yang cie, mana bisa sekarang oaye laosya mengurung aku di pulau iblis ini? Kau lihat sekarang, karena kau memikirkan istri, pemusatan pikiranmu jadi terpecah, pelajaranmu hari ini pastilah tidak dapat kau selesaikan. Kalau benar kau hendak menikahi putrinya oaye laosya, putri yang cantik bagaikan bunga itu, arh, sayang, sungguh sayang. Tidak puas kue ceng mendengar orang ngoceh tentang jeleknya mempunyai istri. Aku nikahi dia atau tidak, itulah urusan belakangan, to aku katanya. Sekarang kau tolongi dulu padanya. Si to itu ada orang yang sangat buruk, keponakannya juga pasti bukan orang baik, berkata ciu pek tong. Biarlah ia menikah sama putri yang licin dan buruk dari oaye laosya, supaya dia tahu rasa. Bukankah itu bagus? Kue ceng menghela nafas. Ia pergi ke rimba, di situ ia duduk menjublak. Biar aku kesasar dan mati, mesti aku cari dia pikirnya mengambil keputusan. Karena ini, ia berlompat bangun. Justru itu ia dapat mendengar dua kali pekitnya burung di tengah udara, lalu berkelebat dua bayangan putih, yang menyambar ke bawah. Bahkan segera ia mengenali dua burung Raja Wali, yang dibawa tuli dari gurun pasir. Ia menjadi girang sekali. Ia lantas mengangkat melintang tangannya untuk burungnya itu menjelok. Di kakinya burung yang lelaki ada terikat sebuah selubung bambu. Kue ceng meloloskan ikatannya untuk diperiksa isinya, sehelai surat. Itulah surat dari oaye yong. Sinona menulis bahwa ia terancam sangat. Lantaran lagi beberapa hari si tok bakal datang mengantarkan panjar, bahwa ia dijaga keras oleh ayahnya, sudah dilarang keluar dari rumah, tak boleh setengah tindak juga. Ia pun dilarang memasaki makanan lagi untuk si pemuda. Maka itu, tulisnya lebih jauh, kalau sampai saatnya dan dia tidak bisa lolos lagi, ia hendak menghabiskan nyawanya. Dia larang si pemuda mencari dia disebabkan semua jalanan di toho atub penuh rahasia dan berbahaya. Kue ceng terdengong sekian lama, lantas ia menghunus pisau belatinya. Ia mengurat berulang kali di selebung bambu itu, akan mengukir delapan huruf, bunyinya, hidup bersama dalam sebuah rumah, mati bersama dalam sebuah liang, ia ikat pula selebung pada kaki burungnya, lantas ia kibaskan tangannya. Sepasang burung itu sudah lantas pergi terbang, di udara mereka terbang berputaran, lalu terus menuju ke arah utara. Sekarang Kue ceng dapat melegakan hati, maka ia bersilah pula untuk bersemadi, guna menyakinkan ilmunya, akan sebentar kemudian ia menghampirkan Chiu Pek Tong, guna mendengari pengajaran kakak angkatnya itu. Lewat 10 hari, dari OE Yong tidak terdapat kabar apa juga. Selama itu, Kue ceng telah berhasil menghapalkan kitab bagian atas. Karena ini, dalam girangnya, Pek Tong mulai mengajari kitab bagian bawah. Ia cuma mengajari serupa demi serupa, ia tidak menyuruhnya orang berlatih dulu menuruti itu. Inilah untuk mencegah timbulnya kecurigaan si anak muda. Kue ceng belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah puluhan kali, ia berhasil mengingat di luar kepala isinya kitab bagian bawah itu, maka itu, berhasilah ia menguasai kedua bagian kitab itu. Pada suatu malam, tengah rembulan terang menurang, Pek Tong ajak Wee ceng berlatih dengannya. Kesudahannya itu membuat ia girang sekali. Ia merasa bahwa ia telah maju pesat. Ia percaya, kalau nanti ia sudah dapat memahamkan isinya kitab, ia bakal terlebih lihai daripada Oe Yee Yoksu dan Ang Chit Kong. Habis berlatih, keduanya beristirahat memasang ngomong. Lalu tiba-tiba mereka mendapat dengar suara menggelesernya sesuatu apa di atas rumput. Kwe e ceng kenali suara itu. Ular Pek Tong kaget hingga mukanya menjadi pucat, ia berlompat untuk lari masuk ke dalam gua. Ia gagah tetapi menghadapi ular, ia merasa kepalanya sakit. Kwe e ceng pun tidak berdiam saja. Ia menggeser beberapa potong batu besar, untuk dilintangkan di mulut gua. Kemudian dia kata, To'ako, jangan bergerak, hendak aku melihat. Hati-hati, Pek Tong memesan. Lekas kau kembali. Kwe e ceng berjalan ke arah dari mana suara ular datang. Setelah puluhan tindak, ia dapat melihat. Ularnya. Ia heran sekali. Di bawahnya cahaya rembulan, nampak ular dalam jumlah ribuan atau puluhan ribu, berbaris bagai satu pasukan tentara, menuju ke utara. Penggembalanya ada beberapa pria dengan sergam putih, yang tangannya memegang galah panjang. Barisan ular ini lebih hebat daripada barisan ularnya Ouyang Kongcu. Mungkinkah si Tok sendiri yang datang kemari si anak muda menanya diri sendiri? Ia kaget. Ia menyembunyikan tubuhnya di belakang pohon, lalu ia menguntit barisan ular itu. Syukur untuknya, semua penggembala ular itu biasa saja kepandainya, mereka tidak ketahui dirinya ada yang mengikuti. Di paling depan ada berjalan satu bujang gagu. Dialah yang memimpin. Di dalam rimba itu orang berjalan berliku-liku jauhnya kira-kira 20 li, setelah melintasi sebuah bukit, tibalah mereka di sebuah tegalan luas dengan rumput hijaunya. Di utara tegalan rumput itu ada rimba pohon bambu. Setibanya di situ, semua ular itu tidak berjalan lebih jauh, bahkan dengan menuruti petunjuk galah penggembalanya, semua pada berdiam melingkar dengan rapi, kepala mereka diangkat tinggi. Kwe E. Cheng berlaku waspada, tidak mau ia memperlihatkan dirinya. Ia nelusup ke timur, yang merupakan rimba, dari situ ia ke utara, ke hutan bambu itu. Di situ ia sembunyi sambil memasang kuping dan mata. Rimba itu sunyi. Ia bertindak secara enteng sekali. Di dalam rimba itu ada sebuah paseban yang terbuat dari bambu, menurut mereknya yang tergantung, namanya Cek Cui Teng. Di samping kedua mereka itu ada sepasang lian. Di dalam pesaban ada meja dan kursi terbuat dari bambu, semua barang bikinan dari banyak tahun, bambunya sudah mengkilap, warnanya kuning muda. Sangat sunyi suasa di sekitar paseban itu. Mengintai keluar, Kwe E. Cheng melihat rombongan ular itu masih mendatangi. Semua ular itu bukan ular hijau, hanya ular yang kepalanya besar dan ekornya panjang, cahayanya kekuning-kuningan seperti emas. Habis ular kuning, baru ular hitam. Semua lidah mereka bergerak pergi datang. Semua ular itu terpecah ke timur dan barat, di tengahnya terbuka satu jalanan. Di situ terlihat beberapa puluh wanita dengan seragam putih dan tangan masing-masing mencekal tengloleng merah, bertindak dengan perlahan. Di belakang mereka berjalan satu orang dengan jubah terikat di pinggang, yang tangannya mengebas-ebas kipas. Dialah kau yang kongcu. Dia jalan di muka, sikapnya menghormat. Segera terdengar suaranya yang terang dan nyata, awo yang sian seng dari wilayah barat datang menjenguk Oh Iye Tocu dari Toho Atu. Ah, benar-benar si tok yang datang kata Kwe Echeng dalam hatinya. Pantaslah rombongan ini begini besar dan agung-agungan sikapnya. Memang, di belakangnya awo yang kongcu ada berjalan seorang lain, tubuhnya tinggi dan besar, yang pun berpakaian putih mulus. Kwe Echeng cuma dapat melihat belakang orang, tidak mukanya. Dia berhenti bertindak, begitu pun awo yang kongcu selagi pemuda itu mengasih dengar suaranya. Dari dalam hutan bambu lantas muncul dua orang. Melihat mereka itu, hampir Kwe Echeng menjerit. Itulah Oh Iye Yoksu sendiri yang menuntun tangan putrinya. Oh Iye Yong. Awo yang hang bertindak maju, ia menjura kepada Oh Iye Yoksu, yang membalasinya. Awo yang kongcu sendiri sudah lantas berlutut di depan pemilik dari Toho Atu itu, untuk memberi hormat sambil mengangguk empat kali. Ia kata, mantu yang tidak berharga menghadap Gahu Taijin, semoga Gahu Taijin sehat-sehat saja. Gahu Taijin itu berarti ayah mertua yang dihormati. Sudah, kau bangunlah kata Oh Iye Yoksu, yang mengulurkan tangannya akan mengasih bangun pemuda itu, yang menyebut dirinya Baba Mantu dan memanggil orang sebagai mertuanya. Awo yang kongcu ketahui bahwa ia tentulah bakal diuji, maka itu ia sudah bersiap sedia. Ia mempertahankan diri begitu lekas tangan kirinya dipegang untuk-untuk diangkat. Tetapi ketika ia berbangkit, tubuhnya terhuyung juga hingga ia mengeluarkan seruan perlahan. Tubuhnya itu lantas berjumpalitan, kepala di atas, kakinya di bawah, jatuh ke tanah. Tapi Oh Yang Hang sudah lantas menggeraki tongkat di tangannya, ditempel pada punggung keponakannya itu, disontek dengan perlahan, maka kesudahannya Seng Keponakan dapat berjumpalitan pula, untuk berdiri tegar. Ha, bagus sekali, Saudara Yok Oh Yang Hang tertawa. Kau membuatnya baba mantumu berjumpalitan sebagai tanda menghormat menghadapnya yang pertama kali? Tidak sedap suaranya Sito masuk ke dalam. Telinganya Kwee Cheng. Dia telah menghina muridku yang buta matanya, aku ingin melihat sampai di mana sudah kepandayanya, menyahut Oh Ayee Yok Su. Oh Yang Hang tertawa lebar. Bagaimana sekarang, apakah dia cocok untuk dipasangi dengan putri muda menanya, sedangkan matanya melirik kepada Nona Oh Ayee, setelah mana ia mengasih dengar pujiannya, Saudara, sungguh hebat. Beruntunglah kau yang telah mendapatkan putri yang begini cantik. Molek ia lantas merogoh ke dalam sakunya, untuk menarik keluar sebuah kotak, yang manapun ia terus buka tutupnya, maka dari dalam itu memancarlah keluar cahaya terang indah. Di dalam kotak itu terletak empat mutiara sebesar buah lengkeng. Ia lantas menghadap Oh Ayee Yok, untuk berkata pula, ayahmu pernah malang melintang di kolong langit ini untuk banyak tahun, ada permata apakah yang aneh-aneh yang dia tidak pernah melihatnya. Maka itu ini bingkisanku berasal dari desa, sebagai hadiah pertemuan kita yang pertama ini, pastilah akan dibuat tertawaannya. Sembari berkata begitu, si Tok mengangsurkan permata mulianya itu. Menampak itu, hatinya Kwee Cheng berdenyut keras. Katanya dalam hatinya itu, dia menerimanya atau tidak? Segera juga terdengar suara tertawanya Oh Ayee Yok. Terima kasih berkata si Nona, yang mengulur tangannya untuk menyambuti hadiah itu. Melihat saja kulit orang yang putih dan cantik itu, semangatnya Oh Yang Kong Chu seperti sebuah meninggalkan tubuh raganya, sekarang ia mendengar tertawa orang yang manis merdu, goncangan hatinya bertambah hebat. Di dalam hatinya ia berpikir, ayahnya telah sudi menyerahkan dia kepadaku, maka sekarang sikapnya terhadapku beda banyak daripada dulu-dulu. Pengah pemuda ini tersengsam dan bagaikan bermimpi, mendadak ia melihat menyambarnya suatu cahaya kuning emas ke arahnya, saking kagetnya, ia menjerit, celaka walaupun demikian, ia masih sempat melenggakkan tubuh, akan menjalankan tipu silat tiat poankyo atau jembatan besi, hingga tubuhnya jadi terlentang lempang, untuk menyelamatkan diri. Hi, kau bikin apa? Oeyyoksu pun membentak seraya tangan kirinya mengibas, untuk membuat terdamparnya jarum emas dari putrinya, ialah orang yang menyerang Aoyang Kongcu dengan senjata rahasia itu, sedang tangan kanannya, ia menekan bahwa putrinya itu. Oeyyong lantas saja menjerit menangis. Ayah lebih baik kau bunuh saja padaku demikian suaranya. Tidak nanti aku menikah dengannya. Aoyang Hang tidak menjadi kaget menyaksikan itu semua. Sambil dengan satu tangan ia menjejalkan mutiara ke dalam telapakan tangannya Oe Ye Yong, dengan tangan lain ia sampok tangannya Oe Ye Yong Su yang ditekankan ke bahu putrinya. Putrimu tengah menguji keponakanku, kenapa kau memandangnya bersungguh-sungguh dia berkata, sambil tertawa kepada tuan rumah. Aoyang Kong Cu sudah berdiri tegak pula akan tetapi ia merasakan sakit pada dadanya, maka taulah dia yang ia telah terkena jarum rahasia itu. Dasar ia seorang yang berkepala besar, yang suka menang sendiri, ia menahan sakit, ia berpura-pura seperti tidak terjadi sesuatu, melainkan wajahnya tak dapat ia menenangkannya. Ia nampak jengah. Aoyang Hong berkata pula sambil tertawa, Saudara Ye Yong, semenjak kita berpisah di Gunung Hoasan sudah 20 tahun kita tidak pernah saling bertemu maka itu pertemuan ini sungguh membuat aku gerang sekali. Saudara, setelah hari ini kau memandang matuk kepadaku dengan menerima baik perangkap jodoh keponakanku dengan jodoh putrimu, maka selanjutnya apa juga titahmu, tidak nanti aku menolaknya. Siapakah yang berani main bila terhadapmu, racun tua bangka menyahut Oaye Yoksu. Untuk 20 tahun kau berdiam diri di wilayah barat, kepandayan apa saja yang kau telah pahamkan, coba sekarang kau petunjuki untuk aku lihat. Dasar sifatnya yang kekanak-kanakan, mendengar ayahnya hendak menyuruh orang mempertunjuki kepandayanya, Oaye Yong menjadi ketarik, ia lantas saja berhenti menangis, ia menyender pada tubuh ayahnya itu, matanya diarahkan kepada Aoyang Hong, kepandayan siapa yang ia ingin saksikan. Si toksi racun barat itu memegang sebatang tongkat berwarna putih, tongkat ini banyak tekukannya mirip dengan rotan. Unjungnya tongkat diukirkan sebuah kepala orang, yang mulutnya tertawa. Di dalam mulut itu terlihat barisan gigi yang tajam dan putih bersih. Yang aneh adalah kepala tongkat itu ada. Menangkel melingkar dua ekor ular panjang, yang kulitnya berkilau putih seperti perak. Kedua ular itu merayap turun dan naik. Aoyang Hong tertawa ketika ia menyahuti, dulu hari itu kepandayanku tidak dapat menyamakan kepandayan kau, sekarang setelah mensiasiakan selama 20 tahun, pasti sekali aku kalah jauh terlebih banyak. Sekarang ini kita menjadi sana, aku memikir untuk menumpang tinggal beberapa hari di pulau Toho Atsu kau ini, untuk aku memperoleh kesempatan akan meminta pengajaran dari kau. Ketika pertama kali Aoyang Hong mengiring utusan kepada Aoyang Hong untuk melamar Aoyang Hong, Aoyang Hong berpikir, di jamannya itu, orang yang dapat menandingi ia sudah tidak seberapa lagi dan Aoyang Hong adalah salah satu di antaranya. Ia ketahui baik putrinya sangat nakal, jikalau dia mendapat suami sembarangan, angka itu bakal menghina suaminya, dari itu senang ia melihat kepandayanya Aoyang Hong yang berani melayani Dwe E Tiao Hong. Ia anggap, Aoyang Hong adalah melebihkan Kue E Cheng yang menjadi pilihan putrinya sendiri, sedang di samping itu, ia sebal terhadap pemuda si Kue E itu. Inilah sebabnya dengan gampang ia sudah menerima baik lamarannya Aoyang Hong. Tapi sekarang, mendengar suaranya si Tok, yang putar balik, merendah dan berjumawa, ia menjadi curiga. Ia menduga-duga apa mungkin Aoyang Hong telah pulih kesehatannya dan kepandayanya setelah dulu hari ilmu kepandayanya itu dipecahkan Ong Tiong Jang. Ia ketahui baik si Tok ini mulutnya tajam dan hatinya berbisa, licin dan licik. Tentu saja, ia tidak sulih mengalah, karena ia pun seorang yang berbesar kepala. Maka itu ia sudah lantas menarik keluar serulingnya sambil ia berkata, tetamu yang terhormat telah datang dari tempat yang jauh, baiklah aku. Membunyikan sebuah lagu untuk menyenangkan hatinya. Silakan duduk, sahabatku supaya kau dapat mendengarnya perlahan-lahan. Aoyang Hong tersenyum. Ia bisa menerkat tuan rumah ini hendak memperdengarkan lagu Tian Mo Bu Kyok atau lagu Tarian Hantu Langit untuk mempengaruhkan padanya. Ia lantas mengibas dengan tangannya yang kiri, atas mana 30 wanita berseragam putih itu, yang memegang tengloleng, bertindak maju sambil menekuk klutut, mereka memberi hormat pada tuan rumah. Ia lantas berkata, 32 nona-nona ini adalah nona-nona yang aku menitahkan murid-muridku mencarinya di pelbagai tempat. Sebagai bingkisan yang tidak berharga, aku menghadiahkan mereka kepada kau, saudara Yok. Mereka ini pernah mendapat pengajarannya guru-guru yang pandai, mereka dapat menari, bernyanyi dan menabuh him secara lumayan. Hanya sayangnya mereka adalah nona-nona asal wilayah barat, kecantikan mereka kalah jauh dibandingkan dengan nona-nona dari Kang Lam. Bab 37. Jago lawan jago. Oe Ye Yong memandang nona-nona itu. Mereka mempunyai kulit yang putih bersih, tubuh mereka tinggi dan besar. Wajah mereka berlainan, ada yang hidungnya mancung dan matanya dalam, sedang rambutnya kuning dan matanya biru. Mereka beda sekali dari nona-nona Tionggoan. Oe Ye Yong Hang menepuk tangan tiga kali, lantas delapan nona-nona itu mengasih keluar alat-alat tetabuhan mereka, untuk sesaat kemudian mereka. Mulai memainkan lagu, diikut dengan tariannya sisanya 24 nona lainnya. Mereka itu berdiri lempang, lalu mendak, lalu berputar ke kiri dan kanan, gerak-gerik mereka halus dan lembut. Ada kalanya mereka berdiri berbaris seperti tubuhnya seekor ular panjang, lalu jari tangan mereka dikutik-kutik. Oe Ye Yong lantas ingat kepada ilmu silat Kim Cho Akun atau ular emas dari Oh Yang Kong Chu, ia lantas melirik kepada pemuda itu. Justru itu ia mendapatkan orang tengah mengawasi dirinya. Ia menjadi sebal, maka ia lantas memikir jalan untuk menghajarnya pula. Ia menyesal sekali yang usahanya tadi sudah digagalkan ayahnya. Ia anggap lagak orang itu sangat menjemukan. Kalau aku berhasil membunuh dia, biar ayah maksa aku menikah, toh sudah tidak ada orangnya dengan siapa aku dapat menikah, demikian ia pikir pula. Karena ini puas hatinya, sendirinya ia bersenyum. Senang Ngau Yang Kong Chu menampak senyuman si nona itu. Ia menduga hatinya si nona sudah berubah. Saking girangnya, sejenak itu ia melupakan rasa nyeri pada dadanya. Nona-nona yang tengah menari itu, menarinya menjadi semakin cepat, tetapi tetap lembut gerak-geriknya. Di lain pihak orang-orang lelaki yang memegangi galah, ialah si pengembala-pengembala ular, semua sudah menutup rapat-rapat meti mereka. Mereka takut, dengan menyaksikan tarian itu, hati mereka tidak cukup kuat untuk bertahan dan nanti runtuh. Oh Iye Yok Su sendirinya menonton dengan bersenyum berseri-seri, selang sekian lama barulah ia bawa serulingnya ke bibirnya, untuk meniup, untuk mengasih dengar lagunya. Baru beberapa kali ia meniup, tariannya si nona-nona tampaknya kacau. Dan tempo cuan rumah meniup terus, lantas mereka itu menari menuruti iramanya seruling. Oh Yang Kong Chu kaget bukan main. Ia pernah merasakan hebatnya lagu seruling orang itu. Kalau seruling berlangsung terus, bukannya saja si nona-nona bakal menari terus-menerus hingga mati, dia sendiri juga tidak akan luput turut menjadi korban juga. Mau tidak mau, ia berseru, paman. Justru itu Aoyang Hang menepuk tangan, atau mana seorang nona, dengan memegang tiaceng, atau alat tetabuhan yang bertali 12, maju menghampirkan. Ketika itu hatinya Aoyang Kong Chu sudah goncang keras, sedang pria si tukang angon ular sudah mulai berlari-lari atau berlompatan di antara barisan ularnya. Aoyang Hang lantas mementil alat tetabuannya itu, ia mengasih dengar suara umpama kata, tombak-tombak emas saling beradu dan besi kaki kuda berketoprakan hanya beberapa kali saja suara itu terulang, lantas nada halus dari seruling kena dibikin buyar beberapa bagian. Oaye Yok Su tertawa. Mari, mari katanya. Mari kita berdua bersama-sama memainkan lagu. Hebat kesudahan sambutannya Tong Xia Xi sesat dari timur. Mereka itu yang menari itu menjadi sangat kacau, gerak-geriknya seperti orang-orang Aidan. Semua menutup kuping berteriak Aoyang Hang menyaksikan kehebatan itu. Nanti aku mainkan lagu bersama-sama Oaye Tok Chu. Semua orang itu seperti kalap tetapi mereka mendengar suara majikan mereka, mereka mengerti ancaman bahaya yang bakal datang itu, maka dalam ketakutannya, mereka pada merobek ujung baju mereka untuk menggunai robekan itu menyumbat kuping mereka. Aoyang Kong Chu yang sudah cukup lihai turut juga menyumpal kupingnya. Menyaksikan kelakuan mereka itu, Oaye Yong tertawa. Ia sendiri tidak terpengaruh suara kedua Seruling dan Tia Cheng itu. Ia berkata, lain orang memainkan lagu-lagu, justru dikhawatir orang tidak dapat mendengarnya, tetapi kamu sebaliknya, kamu semua justru menutup di kuping. Tidak, aku sendiri tidak sudi menyumbat kupingku. Oaye Yong Su dapat mendengar perkataan putrinya itu, ia menegur, ilmu kepandayan mementil Tia Cheng dari. Pamanmu ini sangat kesohor di kolong langit ini, kau ada mempunyai kepandayan apa maka kau berani mendengarnya? Apakah kau kira kau dapat mencoba-coba? Dari sakunya, ayah ini mengeluarkan sehelai sapu tangan, ia robek itu menjadi dua potong, terus ia pakai menyumpal kedua kuping anaknya itu. Kue E Cheng menjadi heran sekali, hingga ia menjadi tertarik hatinya, ingin ia mendengar lagu tetabuhannya Ao Yang Hang itu. Tanpa mengenal bahaya, ia justru maju beberapa tindak, supaya ia dapat mendengar dengan terlebih nyata. Oaye Yong Su perpaling kepada tetamunya. Semua ularmu tentunya tidak dapat menutup kupingnya, katanya. Ia menoleh kepada bujangnya. Yang gagu, ia mainkan kedua belah tangannya. Bujang gagu itu mengerti, ia menghibas-ngibaskan tangannya kepada kawanan gembala ular itu, memberi tanda untuk mereka menyingkirkan diri. Mereka ini memang menghendaki itu. Tapi mereka mengawasi dulu majikan mereka, sampai Ao Yang Hang memberi tanda sambil mengangguk, baru lekas-lekas mereka mengiring ular mereka menyingkir dari situ, mengikuti petunjuk si bujang gagu. Jikalau aku tidak sanggup, sukalah saudara Yok mengalah sedikit, kata Ao Yang Hang kemudian. Terus dengan kelima jari tangan kanannya, ia mulai. Mementil alat tetabuhannya. Nyaring suaranya Tia Cheng itu. Kwe E Cheng merasakan, setiap pentilan membuat hatinya goncang, dan selagi lagu bertambah cepat, goncangan hatinya itu bertambah cepat juga, dadanya bergerak-gerak. Ia merasa tak enak sendirinya. Ia terkejut, segera ia menginsyafinya. Katanya dalam hati, kalau suara jadi hebat, tidakkah hatiku pun akan goncang hingga aku mati karena ini lekas-lekas ia menjatuhkan dirinya untuk duduk bersila, akan memusatkan pikirannya, akan mengempos tenaga dalamnya. Cuma sesaat saja, suara Tia Cheng itu tidak dapat lagi menggoncangkan hatinya. Suara Tia Cheng itu benar-benar makin lama jadi makin keras, bagaikan tambur dan gembreng berbunyi berbareng, seperti laksaan ekor kuda bercongklang bersama. Atau di lain saat terdengar suaranya yang perlahan-lahan dan halus, ialah suara dari seruling yang seperti menembusi suara Tia Cheng itu. Mendadak Kwe E Cheng merasa hatinya goncang dan mukanya panas. Ia lekas-lekas memusatkan pula perhatiannya, hingga hatinya menjadi tenang pula. Ia sekarang mendapat kenyataan, walaupun hebat suaranya Tia Cheng, suara itu tidak dapat menindih melenyapkan seruling, yang perlahan tetapi tegas. Maka juga heran, dua suara terdengar berbareng. Kalau suara Tia Cheng ada bagaikan pekeknya kera di atas gunung atau mengalunya hantu iblis di tengah malam buta rata, suara seruling ada laksana bunyinya burung hang atau kasak kusuknya sinona manis di dalam kamarnya. Kedua suara itu tinggi dan rendah, keras dan perlahan, maju dan mundur, sama-sama tidak mau mengalah. O E Ye Yong ketarik hatinya, ia menonton sambil tertawa geli. Ia mengawasi orang memintil Tia Cheng dan meniup seruling. Lama-lama, ia pun merasa aneh. Lama-lama, wajahnya kedua orang yang tengah mengadu tetabuhan itu berubah menjadi bersungguh-sungguh, menjadi tegang. Ia lantas melihat ayahnya dari duduk menjadi bangun berdiri, meniup serulingnya sambil bertindak, bertindak ke delapan penjuru menuruti kedudukan Pahat Kua, segi delapan. Ia tahu itulah dasar kedudukan ayahnya setiap waktu ayahnya melatih diri dalam ilmu dalam. Teranglah musuh itu lihai sekali maka ayahnya mengambil tindakan itu. Kemudian si Nona memandang ke arah Hau Yang Hong. Juga jago dari barat ini menunjukkan wajah dan sikap bersungguh-sungguh. Dari kepalanya terlihat hawa mengepul naik seperti uap, itulah hawa panas mengkedus yang keluar naik. Dengan kedua tangannya dia menerus mementil alat tetabuannya, sampai ujung bajunya menerbitkan suara angin. Nyata sekali dia tidak berani berlaku apa. Kue E. Cheng di tempat persembunyiannya memasang kuping, ia tidak mengerti ada apa hubungannya di antara Seruling dan Tia Cheng itu. Ia heran kenapa masing-masing suara alat tetabuhan itu dapat mempengaruhkan orang menjadi tidak tenang. Di dalam ketenangan, perlahan-lahan ia dapat membedakan juga. Kedua suara itu seperti lagi. Serang, keras lawan lemah, lemah melawan keras. Sebentar kemudian, lantas ia mengerti seluruhnya. Tidak salah lagi, O. E. To. Chu dan O. Yang Hang tengah mengadu ilmu dalam mereka, pikirnya. Karena ini, ia lantas menutup rapat kedua matanya, ia mendengari terus dengan penuh perhatian. Tadinya Kue E. Cheng mesti mengeluarkan banyak tenaga melawan desakan Tia Cheng dan Seruling, sekarang tidak demikian. Sekarang dengan tenang ia bisa mendengari kedua suara itu. Ia merasa bagaimana Seruling seperti berkelit sana dan berkelit sini dari rangsakan Tia Cheng yang hebat, atau setiap kali ada lowongan, Seruling lantas membalas menyerang. Satu kali ia mendengar, suara Tia Cheng menjadi lemah, sebaliknya Seruling menjadi kuat. Tiba-tiba Kue E. Cheng ingat ajarannya Chiu Pek Tong keras tak dapat bertahan lama, lemah tak dapat menjaga terus, ia lantas menduga, Tia Cheng bakal membalas menyerang. Benar-benar, berselang sesaat suara Tia Cheng menjadi keras pula. Ketika Kue E. Cheng menghapali ajarannya Chiu Pek Tong itu, ia tidak tahu bahwa itulah rahasia dari Kiu Im Chin Keng, dan ia pun tidak mengerti jelas maksudnya. Baru sekarang ia merasakan ada hubungannya ajaran itu dengan pertarungannya O. E. Ye Yok Su dan O. Yang Hong ini. Karena insyaf ini, ia menjadi girang sekali. Hanya ia masih belum mengerti akan jalannya terus pertempuran itu. Ada kalanya Seruling dapat menghajar, ketika baik itu dilewatkan dengan begitu saja, demikian juga sebaliknya. Toh itu tidak mirip-miripnya dengan orang yang bersikap saling mengalah. Mendengari terlebih jauh, Kue E. Cheng jadi menanya dirinya sendiri, Mungkinkah pengajarannya Chiu To Aku ada terlebih lihai daripada kepandainya O. E. Ye To Chiu dan O. Yang Hong ini? Mungkinkah mereka ini tidak dapat melihat cacat masing-masing? Maka juga kelemahan itu mereka sama-sama tidak dapat menggunainya? Tapi heran. Kalau benar Chiu To Aku terlebih lihai, mestinya pada 15 tahun yang lalu dia sudah dapat mencari O. E. Ye To Chiu di sini untuk menghajarnya, Tidak peduli pulau ini banyak terjaga dengan barisan susat Pat Kua itu, tidak nanti ia membiarkan dirinya terkurung di dalam gua. Masih Kue E. Cheng mendengari. Lagi-lagi ia mendapat kenyataan telah tiba saat yang sangat genting, hingga ada kemungkinan kali ini bakal datang keputusan siapa menang dan siapa kalah. Ia berkhawatir untuk O. E. Ye To Chiu. Justru itu waktu dari arah laut, dari tempat yang jauh, terdengar siulan panjang dan lama. Suara itu samar-samar tetapi toh dua-dua O. E. Ye Yok Su dan O. Yang Hang terkejut hingga sendirinya suara seruling dan tiaceng mereka berubah menjadi kendor. Siulan pun terdengar semakin nyata. Itu tandanya orang mendatangi dan orang itu berada semakin dekat. O. Yang Hang mementil dua kali, keras sekali, suara tiaceng sampai terdengar seperti suara cita terobek. Habis itu, suara siulan terdengar bernada tinggi. Rupanya siulan dan tiaceng tengah kebentrok. Tidak antara lama, suara seruling dari O. E. Ye Yok Su pun nyebur dalam bentrokan siulan dan tiaceng itu. Maka selanjutnya, sering terdengar siulan bentrok tiaceng, siulan bentrok seruling, atau seruling bentrok tiaceng. Atua lagi, ketiganya bentrok berbareng. Sekarang Kuei E. Cheng menduga absti ada seseorang yang lihai yang telah datang ke pulau Tohoatu ini. Ia biasa main-main bertarung sempat tangan dengan ciupek, tong, karena itu ia dapat membedakan suara bentrokannya ketiga lawan ini, seruling, tiaceng dan siulan. Setelah memperhatikan terlebih jauh, Kuei E. Cheng merasa orang yang bersiul itu sudah tiba di dalam rimba di dekat itu. Ia mendengar lebih nyata siulan orang itu, yang tinggi dan rendah bergantian, yang selalu berlainan. Ketika ia merasa, bentrokan menjadi demikian hebat, saking kagumnya, tanpa ia merasa ia berseru, bagus. Kemudian ia terkejut sendirinya. Bukankah ia lagi bersembunyi? Ia lantas memikir untuk menyingkir. Tapi sudah kasep. Satu bayangan lantas berkelebat di depannya. Di situ berdiri O. E. Y. Yoksu. Anak yang baik, mari berkata tocu dari toho atu itu. Ketika itu semua tetabuhan sudah berhenti. Dengan membesarkan hati, Kuei E. Cheng ikutong siap pergi ke paseban. O. E. Y. 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 tersumpal kupingnya, ia tidak mendengar seruannya si anak muda, maka heran ia menampak munculnya pemuda itu. Ia pun menjadi sangat girang, maka ia lari memapaki, untuk menyambar kedua tangan orang. Engkoceng, akhirnya kau datang juga serunya. Tapi ia girang bercampur sedih, tanpa merasa air matanya meleleh turun. Melihat pemuda ini, panas hatinya O. Yang Kongcu. Maka itu, menyaksikan kelakuannya si nona, ia panas berbareng gusar sekali. Tidak dapat ia mengendalikan diri, sambil berlompat ia menghajar kepalanya si anak muda itu. Hi, bocah busuk, kau pun datang kemari ia mendamprat. Kuei E. Cnek melihat datangnya serangannya, dengan sebat ia berkelit. Sekarang ini ilmu silatnya sudah maju jauh, ia beda dengan waktu ia masih di rumah abu keluarga Lauri Peo Oeng, di mana ia menempur pemuda si O yang itu. Ia tidak cuma berkelit, terus ia membalas menyerang. Dengan tangan kiri memainkan naga sakti menggoyang ekor, dengan tangan kanan ia menggunai naga menyesal, dua. Duanya merupakan jurus-jurus dari Hang Leong Sip Pe Chiang yang lihai. Sejurus saja sudah hebat, apapula dua jurus itu hampir berbareng. Ao Yang Kongcu terkejut merasakan tangan kiri orang Tau-Tau menekan iga kanannya. Ia mengerti lihainya Hang Leong Sip Pang Chiang, yang cuma dapat diegos, tidak ditangkis, dari itu lekas-lekas ia menyingkir ke kiri. Selaka untuknya, justru ia berkelit, justru tangan yang lain dari lawannya tiba. Tidak ampun lagi, dada kirinya kena terpukul, bahkan sebuah tulangnya patah sekali. Sebenarnya Ao Yang Kongcu sudah cukup lihai dan ia mengerti lihainya lawan, ketika serangan sampai, ia mencoba berkelit pula. Kali ini ia berkelit dengan mengapungi diri, untuk berlompat tinggi naik ke atas pohon bambu, habis itu baru ia lompat turun. Tapi ia tidak bisa membebaskan diri. Ia turun dengan muka merah bahna malu, dadanya juga dirasakan sakit. Ia bertindak dengan perlahan. Menyaksikan perlawannya Kwe E Cheng itu, dua-duanya O E Ye Yeok Su dan O Yang Hang heran berbareng murka. O E Ye Yeong sebaliknya, nona ini bertepuk-tepuk tangan saking girangnya. Sebenarnya, Kwe E Cheng sendiri kurang mengerti. Inilah kemenangan di luar dugaannya. Ia bukan mungin syafi bahwa ia sudah maju jauh, ia mau menyangka si anak muda lawannya itu sudah beralpa atau kurang sebat bergeraknya hingga kena terhajar. Ia khawatir pemuda ini nanti menyerang pula secara. Kejam, ia mundur setindak semabil memasang meta, untuk bersiap-siap. A O Yang Hang melirik pemuda itu dengan meti merah saking mendungkolnya. Kemudian ia berkata dengan nyaring, pengemis si Ang, aku beri selamat padamu yang sudah mendapatkan murid yang jempol. O E Ye Yeong sudah membuka sumpalannya ketika ia mendengar suaranya A O Yang Hang itu, ia lantas mengetahui Ang Chit Kong telah tiba. Maka itu, lupa segala apa ia lari ke arah rimba sambil memanggil-manggil, suhu. Suhu ia kegirangan karena ia tahu bintang penolong sudah datang. Mendengar suara putrinya itu, O E Ye Yeong sumelengat. Eh, mengapa anakku memanggil guru kepada si pengemis tua pikirnya? Itu waktu sudah lantas terlihat munculnya Ang Chit Kong si ketua pengemis. Di punggungnya ia menggondol cupu-cupunya merah, tangan kanannya memegang tongkatnya, tangan kirinya menuntuk O E Ye Yeong. Ia berjalan sambil tertawa ha-ha-hihi. Eh, Yang Chiet, kau memanggil apa padanya? Tanya O E Ye Yeong Su gusar. Bukannya ia lantas menjawab ayahnya itu, O E Ye Yeong justu menuding nao yang kongcu dan berkata dengan sengit, ini manusia busuk sudah menghina aku, jikalau tidak ada lojin keang Chit Kong inak menolongi. Aku, sudah tentu sudah semenjak lama kau tidak melihat Yang Chiet, ayah. Jangan ngacau belau membentak O E Ye Yeong Su, walaupun sebenarnya ia heran. Dia toh anak baik-baik, care bagaimana dia menghina padamu. Jikalau ayah tidak percaya, nanti aku tanyakan dia berkata si nona. Ia lantas mengawasi pemuda si O yang itu. Ia kata dengan keras, kau mesti lebih dulu mengangkat sumpah. Jikalau dalam jawabanmu kepada ayahku berdusta, kau nanti digigit mampus ular-ular di ujung tombaknya pamanmu itu. Mendengar itu O yang kongcu kaget hingga mukanya pucat. O yang hang tidak kurang kaget dan herannya. Jago dari wilayah barat ini kaget sebab ia ketahui dengan baik, Dua ekor ular pada tongkatnya itu adalah ular-ular piarannya selama 10 tahun, yang ia piara sedari baru diteteskan hasil dari kawinan beberapa macam ular yang paling berbisa. Kalau dia menghukum bawahannya yang berhianat atau orang yang paling dia benci, ia bisa menghukum dengan menggunai kedua ularnya ini. Asal seorang digigitularnya, lantas ia kegatalan luar biasa, dalam waktu yang pendek ia bakal mati, tidak ada pertolongan lagi sekalipun seandainya A yang hang sendiri berbalik berkasihan dan hendak mengampungkannya. O yang menyebut tular itu karena ia menduga saja, sebab kedua binatang itu lain daripada yang lain, tidak tahunya, ia menyebut tepat pantangannya si toksi racun dari barat itu. Terhadap pertanyaannya Gahu Taijin, mana aku berani mendusta, A yang kongcu menjawab. Ia telah terdesaksi nona, ia pun tidak berani menyangkal. Cis berseru O E Ye Yong. Jikalau kau berani mengacu belo, lebih dahulu aku akan gaplok kupingmu beberapa kali. Sekarang dengar pertanyaanku. Kita pernah bertemu di istananya Cao Wang di Pak Hia, benar atau tidak? A yang kongcu mengangguk. Tidak berani ia membuka suara. Hajarannya Kwe E Cheng membuat ia merasakan sangat nyeri. Kalau ia membuka mulutnya untuk berbicara, rasa sakitnya itu menghebat. Ia pun memangnya berkepala besar. Kalau ia merasa sakit, kepalanya pusing dan mengeluarkan peluh. Dengan tidak bersuara, ia dapat menahan napas, ia bisa menguatkan diri. O E Ye Yong menanya pula, ketika itu kau ada bersama si Tong Tian, Feng Lian Hao, Nio Chu Ong dan Leng Tai Siang Jin, bersama-sama kau mengepung aku satu orang. Benar atau tidak? A yang kongcu berniat menyangkal ia bekerja sama dengan rombongannya si Tong Tian itu, bahwa bukan sengaja ia mengepung si Nona, tetapi ketika ia paksa menyahut, lantas ia merasakan dadanya sakit, maka ia cuma bisa bilang, aku, aku tidak bekerja sama dengan mereka itu. Baiklah, aku pun tidak memerlukan jawabanmu dengan mulutmu berkata O E Ye Yong. Jikalau aku menanya kau, cukup asal kau mengangguk atau menggeleng kepala. Sekarang kau dengar pertanyaanku, si Tong Tian bersama-sama Feng Lian Hao, Nio Chu Ong dan Leng Tai Siang Jin Toh memusuhkan aku. Benar tidak? A yang kongcu mengangguk. Ia menuruti kata-kata orang dan tidak berani membuka mulutnya. Mereka itu hendak membekuk aku tetapi mereka itu tidak berhasil, berkata O E Ye Yong pula. Kemudian kau muncul. Benar tidak? Itulah hal yang sebenarnya, A yang kongcu mengangguk. Ketika itu aku berada di ruang besar dari istana Chao Wong. Di situ aku bersendirian saja, tidak ada siapa juga yang membantu aku, keadaanku sungguh menyedihkan. Ayahku pun tidak ketahui bahaya yang mengancam aku, ayah tidak dapat menolong aku. Benar tidak? A yang kongcu mengangguk dengan terpaksa. Ia ketahui, pertanyaan kali ini dari si nona, yang membawa bawan nama ayahnya, cuma untuk memancing kemurkaannya si ayahnya dia itu. Setelah mendapat jawaban itu, O E Ye Yong tarik tangan ayahnya. Timbulah kemanjaannya. Ayah, kau lihat, katanya. Kau sedikit juga tidak menyayangi anakmu, kalau ibu masih hidup? Tidak. Nanti ia perlakukan aku begini rupa. Mendengar orang menyebut istrinya, yang ia cintai itu, piluh hatinya O E Ye Yong Su. Ia ulur tangan kirinya untuk merangkul putrinya itu. A O Yang Hang sangat cerdas dan licin, ia melihat suasana buruk untuk pihaknya, maka belum lagi O E Ye Yong menanya pula, ia sudah mendahului. Nona O E Ye, ia berkata, begitu banyak orang rimba persilatan yang kenamaan hendak membekuk kau, karena lihai ilmu silat keluargamu, mereka tidak dapat berbuat sesuatu terhadapmu, bukankah? O E Ye Yong tertawa, dia mengangguk. O E Ye Yong Su pun tersenyum. Ia senang orang puji ilmu silatnya. A O Yang Hang berpaling kepada tuan rumah, ia berkata, Saudara Y Yong, keponakanku telah melihat putrimu demikian lihai, ia jadi sangat jatuh hati, inilah sebabnya kenapa sekarang kami datang kemari dengan tidak memperdulikan jalan jauh ribuan li untuk meminangnya. O E Ye Yong Su tertawa. Ya, sudahlah katanya. A O Yang Hang menolah kepada Ang Chit Kong, ia berkata, Saudara Chit, kami paman dan keponakan. mengagumi orang-orang Toho Atu, kenapakah sebaliknya lain pandanganmu? Kenapa kau berlaku sungguh-sungguh sama segala bocah? Coba bukannya keponakanku itu panjang umurnya, pastilah siang-siang dia telah mati di bawah hujan jarum emas yang menjadi kepandayanmu yang istimewa. Dengan kata-katanya ini A O Yang Hang hendak menimbulkan urusan ketika dulu hari Ang Chit Kong menolong A O Yang Kong Cu dari serbuan jarum rahasia dari O E Ye Yong Su Hanya si Teg telah membalik duduk perkaranya mungkin itu disebabkan A O Yang Kong Cu telah membaliknya waktu melaporkan hal ini kepada pamannya. Tapi Chit Kong adalah seorang polos dan sabar sekali, ia tidak mengambil mumat perkataan orang, bahkan tertawa lebar, malah dengan membuka tutup cupa-cupanya, ia menengak isinya. Tidak demikian adanya Kwe E Cheng yang jujur, yang benci kedustaan. Anak muda ini lantas menyampur bicara. Sebenarnya Chit Kong yang menolongi keponakanmu itu, kenapa sekarang kau bicara begini rupa ia menegur. Tapi O E Ye Yong Su membentak, kita lagi bicara, bagaimana kau bocah berani campur mulut. Kwe E Cheng penasaran, dengan nyaring ia kata kepada O E Ye Yong, Yang Chit, kau beberlah urusannya O Yang Kong Cu merampas nona Tia supaya ayahmu mendapat tahu. O E Ye Yong tidak meluluskan permintaan anak muda itu. Ia kenal baik sifat ayahnya. Ayahnya itu dijuluki Tong Xia si sesat dari timur, justru karena tabiatnya yang aneh itu. Ada kalanya Tong Xia membenarkan apa yang tidak benar dan sebaliknya. Maka ada kemungkinan, perbuatan ceriwis dan busuk dari O Yang Kong Cu dipandang sebagai perbuatan umum pemuda-pemuda doyan pelesiran. Ia pun ketahui baik ayahnya tak sukai pemuda pujiannya itu. Maka ia menggunai siasat. Ia lantas berpaling pula kepada O Yang Kong Cu. Bicaraku masih belum habis katanya. Dulu hari itu di dalam istana Chao Wang, kau mengadu kepandayan dengan aku. Dengan sengaja kau menelikung ke belakang kedua tanganmu, kau bilang bahwa tanpa menggunai tangan, kau bisa mengalahkan. Benar bukan? A O Yang Kong Cu mengangguk membenarkan pertanyaan itu. Kemudian aku telah mengangkat Lo Jin Ke Ang Cip Kong menjadi guruku, berkata O E Ye Yong. Lalu di POE kita mengadu silat untuk kedua kalinya. Itu waktu kau menyebutnya aku boleh menggunakan kepandayan yang diwariskan ayahku atau Ang Cip Kong, kau bilang aku boleh keluarkan berapa banyak juga, Sebaliknya kau sendiri, kau cuma akan menggunakan semacam ilmu kepandayan warisan. Pamanmu dengan apa kau sanggup mengalahkan aku? Benar tidak? Mendengar itu O Yang Kong Cu berkata di dalam hatinya, semuanya itu ditetapkan olehmu sendiri, bukan ditetapkan olehku. Menampak orang bersangsi, O E Ye Yong mendesak. Ia kata, bukankah itu hari kita telah menetapkannya demikian baru kita bertempur. Mau tidak mau, A O Yang Kong Cu mengangguk. Ayah, lihatlah berkata O E Ye Yong kepada ayahnya. Dia tidak memandang matuk kepada Cip Kong, dia juga tidak menghormati padamu. Dia mau bilang, Cip Kong dan ayah berdua kalah jauh dengan pamannya itu. Bukankah itu berarti, meski Cip Kong dan ayah berdua mengepung pamannya, pamannya itu masih tak dapat dikalahkan. Tapi ini aku tidak percaya. Ah, Budak Cilik, jangan kau mainkan lidahmu berkata O E Ye Yong Su si ayah. Di antara kaum persilatan di kolong langit ini, siapakah yang tidak kenal baik ilmu silatnya Tong Xia, Si Tok, Lam Te E dan Pak Ke. Di mulutnya O E Ye Yong Su berkata demikian, di dalam hatinya ia mulai tidak puas terhadap A O Yang Kong Cu, karena itu ia ingin hal pemuda itu jangan dibicarkan pula. Ia lantas menoleh kepada Ang Cip Kong. Saudara Cip, kau datang berkunjung ke Toho A Tu, ada urusan apakah ia menanya. Aku datang untuk memohon sesuatu dari kau, sahut. Cip Kong singkat. Cip Kong jenaka tetapi jujur dan polos dan benci sekali kejahatan, inilah Tong Xia ketahui baik. Karena ini, ia menghormati si Raja Pengemis ini. Ia pun ketahui, biasanya, kalau ada urusan, Cip Kong tentu mengerjakannya itu sendiri bersama-sama pengikut-pengikutnya dari Keipang, belum pernah ia memohon bantuan dari orang. Sekarang orang datang untuk memohon sesuatu, ia menjadi girang sekali. Lekas-lekas ia menjawab, persahabatan kita adalah persahabatan dari beberapa puluh tahun, saudara Cip, maka itu kalau ada titah dari kau, mana aku berani tidak menurkinya. Arh, janganlah kau begitu menerima baik permohonanku itu, berkata Cip Kong. Aku khawatir permohonanku ini sulit untuk dilakukannya. Oeyye Yoksu tertawa, ia kata, kalau urusan gampang tidak nanti saudara Cip sampai memikir untuk meminta bantuanku. Cip Kong tertawa seraya menepuk-nepuk tangannya. Benar-benar katani. Kau barulah saudara yang sejati. Jadi kau pasti menerima baik. Sepatah kata-kataku menjadi kepastian sahut Oaye Yoksu, kembali cepat dan singkat. Lompat ke api, terjun ke air, sama saja. Mendengar itu Aoyang Hang melintangi tongkat. Ularnya. Saudara Yok, tunggu dulu ia menyelak, perlu kita menanya dulu saudara Cip, urusan itu sebenarnya urusan apa? Ang Cip Kong tertawa. Ia berkata, racun tua bangka, inilah urusan tidak ada sangkut pautnya dengan kau, jangan kau ikut campur. Lebih baik kau sedia-sedia dengan ususmu yang kosong untuk nanti kau menenggak arak kegirangan. Aoyang Hang heran. Eh, minum arak kegirangan ia menanya. Tidak salah. Minum arak kegirangan memastikan Cip Kong. Dengan tangan kanannya ia menunjuk kepada Kue E Cheng dan Oaye Yok bergantian. Mereka berdua adalah murid-muridku, aku telah berikan janji kepada mereka untuk memohon kepada saudara Yok agar mereka dibiarkan menikah satu pada lain. Dan sekarang saudara Yok sudah menerima baik permohonanku itu. Kue E Cheng dan Oaye Yok terperanjat bah nagirang, keduanya lantas saling memandang. Sebaliknya Aoyang Hang dan keponakan serta Oaye Yok su menjadi terkejut sekali. Saudara Cip, kau keliru Aoyang Hang cepat berkata. Putrinya saudara Yok sudah dijodohkan dengan keponakanku dan hari ini aku datang ke toh. Hoatu ini untuk mengambil ketetapannya. Saudara Yok, benarkah itu tanya Cip Kong? Benar, menjawab Oaye Yok su. Aku minta, saudara Cip jangan kau berkelakar denganku. Cip Kong memperlihatkan romen bersungguh-sungguh. Siapa yang main-main dengan kamu dia berkata? Kau menjodohkan seorang putrimu kepada dua keluarga. Apakah artinya ini ia lantas menoleh kepada Aoyang Hang? Ia kata, akulah orang perantaraan dari keluarga Kue E. Kau sendiri, mana orang perantaraanmu? Aoyang Hang tidak menyangka bakal ditanya begitu rupa, dia tidak dapat menjawab, ia tercengang. Baru kemudian ia berkata, suadara Yok sudah menerima baik, aku pun sudah akur, maka itu, perlu apalagi orang perantaraan? Apakah kau ketahui masih ada satu orang yang tidak menerima baik? Cip Kong tanya. Siapakah dia Aoyang Hang menegaskan? Ang Cip Kong menyauti, maafkan aku, itulah aku si pengemis tua. Aoyang Hang berdiam. Ia mengerti, tidak dapat ia tidak menempur pengemis ini, maka itu ia lantas memikirkan daya perlawanan. Ang Cip Kong tertawa, ia berkata pula, keponakanmu itu tidak bagus kelakuannya, mana dia cocok untuk dijodohkan dengan putri yang cantik manis dari saudara Yok ini? Umpama kata benar kamu berdua memaksa mereka menikah, habis bagaimana kalau mereka sendiri tidak akur, setiap hari mereka berkelahi saja? Apakah artinya itu? Tertarik hati Ooyang Hang mendengar perkataan pengemis itu, ia lantas melirik kepada putrinya. Ia mendapatkan Ooyang Hang, dengan sinar mata penuh kecintaan, lagi mengawasi Kuei Cheng. Sebaliknya melihat Kuei Cheng, timbul pula rasa jemunya. Ooyang Hang ini ada seorang yang terang otaknya, pandai ilmu silat dan surat, pandai juga memainkan himp, menulis huruf-huruf dan melukis gambar. Sedari masih muda, semua sahabatnya ada orang-orang cerdik pandai. Pun istrinya serta putrinya ini, orang-orang pintar juga. Maka, mengingat anaknya yang cantik dan pintar itu mesti dipasangi dengan Kuei Cheng yang tolol-tololan itu, sungguh ia tidak mufakat. Dipadu dengan Ooyang Kongcu, Kuei Cheng kalah berlipat ganda. Maka itu, ia lebih penuju keponakannya si tok itu. Tapi di situ ada Angcit Kong. Maka akhirnya, ia memikir satu jalan. Saudara Hong, katanya kemudian, keponakanmu terluka, baik kau obati dulu padanya, urusan nanti kita damaikan pula. Inilah apa yang Ooyang Hang harap-harapkan. Maka, lantas ia menggapai pada keponakannya, lalu bersama-sama mereka masuk ke dalam hutan bambu. Lewat sesaat, mereka sudah kembali ke paseban. Ooyang Hang telah berhasil mengeluarkan jarum emas dan menyambung pula tangan keponakannya itu. Ooyang Hang sudah lantas berbicara, katanya, anakku bertubuh lemah dan nakal, sebenarnya sulit untuk dia merawati seorang budiman. Maka adalah di luar dugaanku, saudara Chit dan saudara Hang telah memandang mukaku dan sama-sama melamarnya. Hal ini adalah suatu kehormatan untukku. Sebenarnya anakku ini sudah dijodohkan dengan pihak Ooyang tetapi sekarang ada titahnya saudara Chit, sukar aku tolak. Kejadian ini menyulitkan aku. Sekarang, aku pikir, baik diatur begini saja. Coba kedua saudara lihat, pemecahan ini dapat dilakukan atau tidak? Lekas bilang, lekas bilang berkata Ang Chit Kong. Aku, si pengemis tua paling tidak suka omong pakai segala aturan. Ooyang Yokso tersenyum, ia berkata pula, sebenarnya anakku tidak mengerti segala apa, akan tetapi meskipun demikian, aku masih mengharap dia nanti menikah dengan seorang suami yang baik-baik. Ooyang Syeheng ada keponakannya saudara Hang dan Kwe Syeheng ada murid pandai dari saudara Chit, kedua-duanya baik, sukar untuk aku memilihnya, tidak dapat aku membuang salah satunya, karena itu, aku pikir baiklah mereka diuji saja. Di sini aku ada mempunyai tiga macam syarat. Pendeknya siapa yang lulus, anakku akan dijodohkan dengannya, tidak nanti aku berlaku berat sebelah. Bagaimana, sahabat-sahabatku? Ooyang Hang sudah lantas bertepuk tangan. Bagus, bagus serunya. Cuma sekarang keponakanku sedang terluka, kalau buat adu silat, aku minta supaya itu ditunda sampai ia sudah sembuh. Mendengar itu, Ang Chit Kong berpikir, kau, si Ooye tersesat, kau banyak akalnya, jikalau kau majukan ilmu surat, syair atau nyanyi, tentulah muridku yang tolol gagal. Kau bilang kau tidak mau berat sebelah, sebenarnya pikiranmu sudah lain. Maka tidak ada lain jalan, baiklah aku ambil caraku. Ia lantas tertawa sambil berlenggak, terus ia berkata, kita semua tukang silat, kalau kita tidak adu silat, apa kita mesti adu main gembul-gembulan? Keponakanmu terluka, kau sendiri tidak? Marilah, mari kita berdua yang main-main lebih dulu. Begitu ia selesai bicara, tanpa menantikan jawaban, Ang Chit Kong sudah lantas menyerang ke bahu orang. Aoyang Hang berkelit, ia mundur. Ang Chit Kong meletaki tongkat bambunya di meja kecil di sampingnya. Kau membalaslah ia menantang. Ia menantang tetapi kembali ia menyerang, beruntun hingga tujuh jurus. Aoyang Hang berkelit berulang-ulang, ke kiri dan ke kanan, habis tujuh serangan itu, dengan tangan kanannya ia menancap tongkatnya, sedang dengan tangan kirinya ia pun membalas tujuh kali. Oaye Yoksu menyaksikan itu, ia bersorak memuji. Ia tidak mau datang memisahkan, karena ingin ia melihat kemajuan orang sesudah berselang 20 tahun semejak mereka mengadu kepandaian. Dua-dua Ang Chit Kong dan Aoyang Hang adalah ketua-ketua partai, pada 20 tahun dulu mereka sudah lihai, habis menguji kepandaian di Hoasan, mereka masing-masing menyakinkan lebih jauh kepandaian mereka, bisa dimengerti yang mereka telah maju banyak. Maka sekarang, bertarung di Tohoatu ini, mereka beda jauh daripada waktu di Hoasan mereka saling serang dengan cepat sekali tetapi semua itu adalah permulaan saja, untuk saling menggertak. Kwe E. Cheng menonton dengan perhatian sepenuhnya. Ia melihat gerakan kedua pihak sangat lincah. Untuk kegirangannya, ia mengerti semua jurus itu. Ia telah hafal kitab Kiu Im Chin Keng, sekarang ia mendapat kenyataan, semua gerak-gerik mirip sama kitab itu. Untuk menyaksikan ini, ia mimpi pun tidak. Semua yang ia lihat ini termuat dalam kitab bagian atas. Semua itu ilmu silat yang lihai. Tanpa disadari, ia menjadi gatal sendirinya. Dengan cepat kedua jago itu sudah bertempur hingga 300 jurus lebih. Dua-dua angcitkong dan naoyanghang kagum sendirinya, mereka saling memuji secara diam-diam. Oaye Yoksu yang menonton pun kagum, ia menghela nafas. Di dalam hatinya ia berkata, aku berdiam di toho atu ini dengan melatih diri sungguh-sungguh, aku percaya setelah Hong Tiong yang meninggal dunia, aku bakal jadi orang gagah nomor satu di kolong langit ini, siapa tahu sekarang si pengemis tua bangka ini dan si biang racun tua telah mengambil jalannya masing-masing yang hebat sekali. Aoyang Kongcu dan Oaye Yoksu sama-sama tegang hatinya, mereka mengahrapi kemenangan pihaknya masing-masing. Mereka mengerti silat tetapi mereka atau tak mengerti ilmu silatnya dua jago yang lagi bertarung itu. Sama-sama mereka terus mengawasi dengan perhatian penuh. Satu kali Oaye Yoksu melirik ke samping, lantas ia menjadi heran sendirinya. Ia melihat bayangan orang di sampingnya itu, bayangan yang lagi bergerak-gerak, terutama kaki tangannya, seperti orang menari. Ia lantas menoleh, maka itu ia kenali, itulah bayangannya Kwee Cheng. Wajah si pemuda tegang dan seperti menjadi korban kegirangan luar biasa. Engkoceng ia memanggil perlahan. Ia heran dan menjadi berkhawatir karenanya, apapula panggilannya itu tidak disahuti si anak muda, yang terus masih bergerak tak hentinya. Nyata sekali lagi bersilat. Soar mendiri. Mau tidak mau, Oaye Yok mengawasi. Lama juga ia meminta tempo, baru ia mengerti. Terang sekarang, Kwee Cheng berlatih silat menuruti gerak-geriknya kedua jago tua itu. Perubahan terjadi dalam Kher bertempurnya kedua jago itu. Kalau tadinya mereka berperang sebat sekali, sekarang mereka menjadi lambat, ada kalanya mereka menyerang dulu dengan dipikirkan lebih dahulu. Bahkan anehnya, ada kalanya, habis bergebar, mereka sama-sama duduk bersila, untuk beristirahat, kemudian berbangkit pula, akan mulai bertempur lagi. Mereka bukan seperti mengadu silat, bahkan juga bukan juga kedua saudara seperguruan lagi berlatih. Toh wajah mereka menunjukkan ketegangan yang bertambah-tambah. Oaye Yok berpaling kepada ayahnya, ia mendapatkan ayahnya itu bengong mengawasi kedua jago itu. Ayah ini nampaknya tegang hatinya. Ketika nona ini menoleh kepada Aoyang Kong Chu, ia mendapat kenyataan pemuda itu tenang seperti biasa, kipasnya dipakai mengipas perlahan-lahan. Kwe E Cheng berhenti bersilat, ia mengawasi kedua orang itu, lalu seperti lupa pada dirinya sendiri, ia bersorak dengan pujiannya. Hi, bocah tolol, kau mengerti apa Aoyang Kong Chu menegur, murka. Apa perlunya kau membikin? Banyak berisik. Apa perlunya kau banyak kruwe Oaye Yok balas menegur. Kau pun mengerti apa. Ditegur begitu, pemuda ini tertawa. Bocah ini bergerak secara tolol dia berkata. Dia masih sangat muda, mana dia ketahui kepandayan istimewa dari pamanku ini. Kau toh bukannya dia, mana kau ketahui dia mengerti atau tidak Oaye Yong menegur pula. Selagi muda mudi ini berselisih mulut, Oaye Yok Su tidak mengambil mumat, dia tetap mengawasi sepak terjangnya dua sahabatnya itu. Kwe E Cheng pun memperhatikan dengan diam-diam saja. Gerakannya Angcit Kong dan Aoyang Hang menjadi terlebih lambat pula. Yang mengangkat tangan kirinya, dengan jari tengahnya dan menyentil perlahan batok kepalanya. Yang lainnya lagi, dengan kedua tangan di kuping, berjongkok di tanah dengan romanya lagi berpikir keras. Hanya sejenak kemudian, keduanya sama-sama berseru, terus mereka berlompat bangun untuk saling serang pula. Bagus! Bagus Kwe E Cheng berseru-seru melihat serangan itu. Habis itu, kedua lawan itu berpisah pula. Kembali mereka berpikir. Terang sudah, masing-masing seperti. Sudah mengetahui ilmu silat lawan, maka itu, perlu mereka memikirkan keret penyerangannya. 20 tahun sejak dua lawan ini berpisah sehabis bertempur di Hoasan, mereka masing-masing satu tinggal di Tionggan, satu yang lain di Sihek, wilayah barat. Sebegitu jauh tidak pernah mereka berhubungan satu dengan lain, sama-sama mereka menyakinkan lebih jauh ilmu silat mereka. Mereka pun tidak ketahui kemajuannya masing-masing. Sekarang ternyata, mereka sama gelapnya seperti 20 tahun dulu itu. Mereka mempunyai kepandayanya, mereka pun sama-sama jari. Dengan begitu, mereka membuang-buang tempo, sampai matahari sudah mulai menyingsing di arah timur. Yang beruntung adalah Kwee Seng, yang dapat memberi perhatian seluruhnya. Adakalanya ia memikir, pihak sana tentu bakal menyerang begini, tetapi buktinya, dugaannya penyerangan pihak lain dan ada terlebih sempurna dari apa yang ia pikir. Karena ini, ia menjadi mendapat tambahan kepandayan. Kejadian ini terulang banyak kali. Ia dapat menyangkau ilmu silatnya dua-dua jago tua itu. Oeyi yang mengawasi pemudanya itu, ia bertambah heran. Barulah san hari aku tidak lihat dia, mungkinkah dia telah dapat pelajaran silat dari malaikat berpikir nona ini. Benarkah dia memperoleh kemajuan begini pesat? Kenapa ia agaknya girang sekali ia baru berpikir begitu, atau ia menjadi berkhawatir? Katanya di dalam hatinya, apa mungkin Engko Seng ini mendadak pikirannya terganggu? Karena ini, ingin ia mendekati si anak muda, untuk menarik tangannya. Begitu berpikir, begitu ia bekerja. Itu waktu, Kue E. Cheng tengah meniru gerakannya Oeyang Hong, yang menyerang sambil memutar tubuhnya. Kelihatannya serangan itu sangat umum akan tetapi tenaga yang dikerahkan tak terkira-kirakan. Maka itu tak kalah tangannya si nona dapat memegang tangan si pemuda, mendadak ia merasa kena tertolak keras, dengan tiba-tiba saja ia mental tinggi seperti terbang. Melihat itu, Kue E. Cheng terkejut hingga ia menjeret tetapi pun tubuhnya terus berlompat menyusul. Pinggang langsing dari Oeyang yang dapat kena di sambarnya, karena mana dapatlah ia menaruh kaki di atas wuungan paseban dengan tidak kurang suatu apa, di situ terus ia berduduk. Kue E. Cheng sendiri, sebelum turut naik, telah menaruh tangannya di payon di mana ia menekan keras, hingga di lainnya saat dia jadi dapat duduk berendeng sama nona itu. Hingga dari situ, dengan memandang ke bawah, mereka dapat menonton pertaruan. Telah terjadi perubahan pula dalam caranya kedua jago itu bertempur. Sekarang terlihat Tau Yang Hang berjongkok dengan kedua tangannya dikasih turun, hingga ia memperlihatkan sikapnya seekor kodok, sedang dari mulutnya kadang-kadang terdengar suara seperti suaranya kerbau. Lucu sikap itu hingga Oeyang tertawa. Engkoceng, dia bikin apakah itu dia menanya berbisik. Tertawanya pun perlahan sekali. Aku tidak tahu, Kue E. Cheng menyahuti. Ia baru menjadi demikian atau tiba-tiba ia ingat kata-katanya Chiu Pektong dengan Ong Tiong yang dengan pukulan jeriji et yang Chie sudah memecahkan kap mokeng atau ilmu kodok dari Oeyang Hong. Maka ia lekas menambahkan, inilah semacam ilmu silat yang lihai sekali, namanya ilmu kodok. Oeyang merasa lucu hingga ia bertepuk tangan. Ya, sungguh mirip kodok-budok serunya. Sementara itu Oeyang Kong Chu telah melihat orang duduk berendeng dan bicara-bicara sambil tertawa dengan asik, bukan menia mendongkolnya. Ia menjadi sangat bercemburu. Menuruti hatinya, hendak ia melompat naik ke atas untuk menggusur Kue E. Cheng. Selaka untuknya, ia merasakan dadanya masih sakit hingga tidak dapat ia mengeluarkan tenaga. Ia mendengar Oeyang yang menyebut-nyebut kodok-budok, hatinya bertambah panas. Ia menyangka ialah yang dikatakan si kodok-budok yang mengharap mencaplok daging yang sakayangan. Sekarang ia tidak dapat menguasai lagi dirinya. Dengan tangan kanan menggenggam tiga biji torak hui yang ginso, ia bertindak perlahan-lahan mutar ke belakang pasaban itu, lalu dengan diam-diam juga ia menyerang ke atas pesaban kepada sepasang muda-mudi itu. Ia dapat berbuat demikian dengan leluasa karena lain-lain. Orang tengah menonton pertempuran yang nampaknya lucu itu. Ia mengarah punggungnya Kue E. Cheng. Pemuda si Kue E. ini tidak curiga suatu apa. Ia lagi asiknya mengawasi pertempuran yang justru tiba di saatnya Ang Chit Kong, gurunya hendak menggunakan Heng Liong Sipet Yang akan melayani terus kepada Aoyang Hong. Oe Ye Yong tidak ketahui Pak Kee dan Si Tok ini, dua orang paling kosen di jaman itu, tengah menghadapi pertempuran yang memutuskan, yang membahayakan salah satu di antaranya, karena itu ia masih dapat tertawa hahahihi dan dengan tangannya tunjuk sana-sini. Secara kebetulan saja, ia melihat satu tubuh di luar pasaban bambu. Dasar cerdik sekali, ia menyangka kalau-kalau yang kongcumen gila. Maka hendak ia memasang matanya. Justru itu waktu ia mendengar dasiran angin dari senjata rahasia, yang melesat ke arah punggungnya Kue E. Cheng, sedang Kue E. Cheng sendiri tidak mengetahui itu. Tidak sempat lagi ia menangkis, segera ia bergerak menubruk diri ke punggungnya si anak muda, dengan begitu tubuhnya mewakilkan anak muda itu menyambuti serangan tiga biji Huyaginso yang tepat mengenai punggungnya sendiri. Nona ini mengenakan baju lapis John Huyekah, ia tidak terluka, cuma saking kerasnya serangan, ia merasakan nyeri juga. Dengan sebat ia memutar balik tangannya, akan menyambar ketiga biji torak, kemudian sembelari tertawa ia berkata, kau menggaruki gotal di punggungku, bukankah? Banyak. Banyak terima kasih. Nah, ini aku kembalikan garukanmu. Awoyang Kongcu terperanjat, ia memasang matanya. Ia khawatir si Nona benar-benar nanti menyerang padanya. Ia tidak mau mempercayai si Nona itu sudi dengan baik hati memulangi toraknya itu. Hanya ia menanti dengan sia-sia. Si Nona masih memegangi senjata rahasianya itu, dia tidak mengayunkan tangannya. Menampak demikian, Kongcu ini segera menjejak tanah dengan kakinya yang kiri, untuk mengapungkan diri berlompat ke atas pesaben bambu itu. Ia hendak membanggakan ringannya tubuhnya. Di situ ia berdiri di satu pojok, bajunya yang putih berkibaran di antara sampokannya angin, hingga nampak sikapnya yang bagus, baguskan seorang suci. Sungguh bagus ilmu ringan tubuhmu Oe Ye Yong berseru dengan pujiannya. Lalu dia maju setindak untuk berlompat naik ke atas pesaben, untuk menghampirkan, untuk membayar pulang torak orang. Butek pikirannya Oe Yang Kongcu menyaksikan tangan si Nona yang putih halus dan montok itu, putih bagaikan salju. Ia lantas mengulurkan tangannya, guna menyambuti senjata rahasianya, sekalian ingin ia merabat tangan yang halus itu, tatkala tiba-tiba saja ia mendapat lihat sinar kuning keemas-emasan berkelebat di depan matanya. Dua kali sudah ia merasakan tangannya si Nona, maka tanpa bersangsi pula, ia lompat berjumpalitan turun dari atas pesaben. Itu, sambil berkelit secara demikian, ia juga mengibas-ngibaskan tangan bajunya, maka juga berhasil ia meruntuhkan jarum emasnya si Nona. Oe Ye Yong tertawa terkekeh walaupun serangannya itu gagal. Ia tidak berhenti sampai di situ. Dengan sekonyong-konyong saja, ia menyerang pula dengan tiga biji toraknya si anak muda, untuk menghajar embun-embunnya pemuda itu. Jangan berseru Kue E Cheng kaget, menampak perbuatannya si Nona itu, untuk dibawa lompat turun. Belum lagi anak muda ini dapat menginjak tanah, kupingnya dapat mendengar satu suara nyaring, yang mana dengan suara cegahannya Oe Ye Yong Su, Saudara Hong, berlakulah murah hati. Kue E Cheng segera merasakan dorongannya angin yang keras, bagaikan gunung roboh menguruk lautan, mengenakan dadanya. Berbareng dengan itu, ia khawatir, Oe Ye Yong nanti terluka, dari itu lekas-lekas yang mengerahkan tenaganya, ia menggunai jurus melihat naga di sawah dari Hang Leong Sipet Chiang. Dengan jurusnya itu ia menolak dorongan keras itu. Di mana dua-dua pihak menggunai tenaga besar, kedua tenaga itu bentrok keras sekali. Sebagai kesudahannya, Kue E Cheng tertolak mundur tujuh atau delapan tindak, karena pertahanannya tidak dapat mengalahkan ilmu silat kodok dari Oe Yang Hang yang lihai itu. Lekas-lekas Kue E Cheng melepaskan tubuh Oe Ye Yong. Koma lekas-lekas juga ia memasang kuda-kudanya, guna melayani terlebih jauh si Tok Si Bisa dari barat itu, yang sudah hendak menyerang pula padanya. Hanya belum lagi mereka bentrok pula, Ang Chit Kong berdua Oe Ye Yong Su sudah berlompat maju menghalang di antara mereka. Sungguh malu, berkata Aoyang Hong. Tak keburu aku menahan diri. Apakah si Nona terluka? Sebenarnya Oe Ye Yong kaget bukan main, tetapi mendengar pertanyaan orang itu, ia memaksakan diri tertawa. Ayahku berada di sini, mana dapat kau melukakan aku, katanya. Oe Ye Yong Su pun berkhawatir. Ia lantas cekal tangan anaknya itu. Ia menarik. Apakah kau merasakan sesuatu yang beda pada tubuhmu? Tanyanya. Lekas kau mainkan napasmu. Oe Ye Yang menurut, ia lantas menarik dan mengeluarkan napas dengan beraturan. Ia tidak merasakan apa juga yang mengganggu pernapasannya itu. Maka ia lantas tertawa seraya menjelenggelengkan kepalanya. Melihat itu, barulah hati Oe Ye Yong Su lega. Kedua pamanmu lagi berlatih silat di sini, kenapa kau? Men gila, budak ayah ini menegur putrinya itu. Kimo Geng dari Aoyang Pek Behebat luar biasa, jikalau bukannya dia menaruh belas kasihan kepadamu, apakah kau kira sekarang kau masih mempunyai jiwamu? Coba kau lihat paseban itu. Oe Ye Yong berpaling, akan melihat paseban seperti kata ayahnya itu. Diam-diam ia terperanjat. Paseban itu telah runtuh sebagiannya, tiang bambunya, yang mendam ke dalam tanah, telah terbongkar tercabut dan remuk bekas kena hajaran silat kode. Tanpa merasa, ia mengulur lidahnya. Ilmu silat Kimo Geng dari Aoyang Hang itu dimulai dari mendiamkan diri disusul sama gerakan tubuhnya, ketika itu seluruh tenaganya telah dikerahkan, kalau ia diserang, segera ia dapat menolak balik serangan itu. Untuk menyerang pun ia mesti berdiam dulu, memasang kuda-kudanya yang aneh bagaikan kodok nongkrong. Barusan ia melayani Angcit Kong, ia bersiap dengan kuda-kudanya yang aneh itu, di saat ia hendak menyerang, mendadak Aoyang Hang pun berlompat turun sebab dipondong kue eseng, jadi tepat di Nona melintang di tengah. Aoyang Hang pun kaget melihat arah serangannya adalah si Nona, yang ia hendak ambil sebagai istri dari keponakannya. Ia menginsyafi bahwa si Nona terancam bahaya maut, jiwanya tak bakal tertolong lagi. Ia juga dapat mendengar cegahannya Aoyang Hang. Begitulah ia mencoba menarik pulang pukulannya tetapi gagal, pas seban kena terhajar untuh, dorongannya tenaga itu berlangsung terus. Lalu, mendadak ia merasakan ada satu tenaga lain yang menahannya. Ketika ia sudah berhenti menyerang, ia memasang metu, tajam ke depannya. Terlihat olehnya, penolong dari si Nona adalah si pemuda kue eseng. Diam-diam ia mengagumi Angcit Kong, katanya dalam hatinya, benar-benar lihai ini pengemis bangkotan, dia berhasil mengajari muridnya ilmu yang begini sempura. Oaye Yoksu pun berpikir melihat sepak terjangnya kue eseng itu, yang selama di kue in chun pernah ia saksikan ilmu kepandainya. Katanya dalam hatinya, ini bocah tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi, dia berani melayani Aoyang Hong, tidak memandang aku, tidakkah rat-turat dan tulang-tulangnya bakal putus dan remuk. Ia mengatakan demikian karena tidak tahu, kue eseng yang sekarang bukan lagi kue eseng yang sama di kue in chun itu. Ia ketahui, barusan adalah kue eseng yang sudah menolong putrinya, maka tanpa merasa kesannya yang kurang baik untuk pemuda itu menjadi berkurang tujuh atau delapan bagian. Bukankah bocah itu sudah berani berkorban untuk Aoyang? Di akhirnya ia berpikir, bocah ini jujur dan baik hatinya, walaupun tidak dapat aku nikahkan anakku kepadanya, mesti menghadiahkan sesuatu kepadanya. Selagi Tong siap berpikir demikian, ia mendapat dengar suaranya Angcit Kong. Makhluk beracun bangkotan, sungguh kau hebat demikian pakai, si pengemis dari utara. Kita berdua belum ada yang kalah dan menang, mari kita bertempur pula. Baik, bersedia aku melayani seorang budiman menjawab si Tok, si racun dari barat. Angcit Kong tertawa. Aku bukannya seorang budiman, aku hanyalah pengemis. Dengan hanya sekali berlompot, Raja Pengemis ini sudah berada dalam gelanggang. Aoyang Hang juga hendak masuk ke dalam gelanggang itu, tak kala Oeyye Yoksu mencegahnya, seraya Tong siap melonjorkan tangannya yang kiri. Tunggu dulu, Saudara Chip dan Saudara Hang katanya. Kamu berdua sudah bertarung lebih daripada seribu jurus, kamu tetap belum memutuskan menang atau kalah, karena hari ini kamu berdua adalah tetamu-tetamu terhormat dari Toho Atu, lebih baik kamu berdua duduk minum beberapa cawan arak pilihan yang aku nanti menyediakannya. Saatnya merundingkan pedang di Hoa San akan tiba di depan mata, maka itu katu bukan cuma kamu berdua yang bakal mengadu kepandayan pula, juga aku dan Toan Hang yang akan bersama turun tangan. Bagaimana jikalau pertempuran ini hari disudahi sampai di sini? Baiklah menyahutau yang Hang tertawa, kalau kita bertempur pula, pastilah aku bakal kalah. Ang Cip Kong menarik pulang dirinya. Ia pun tertawa. Si mahluk berbisa bangkotan dari wilayah barat lain mulutnya lain hatinya berkata dia. Kau memang sudah sangat tersohor. Kau membilang bakal kalah, itu artinya kau bakal menang. Tidak, aku si pengemis tua tidak dapat mempercayainya. Jikalau begitu, hendak aku mencoba pula kepandayanmu, saudara Cip Tau Yang Hang menantang. Tidak ada yang terlebih baik daripada itu Ang Cip Kong menyambut. Dan ia pun bersiap pula. Sudahlah berkata Oe Ye Yok Su tertawa, melihat orang hendak bertempur lagi. Nyatalah kamu berdua hari ini datang ke Toa Hoa Tu untuk mempertunjukkan kepandayan kamu. Ang Cip Kong tertawa lebar. Pantas kau mengur aku, saudara Yok katanya. Sebenarnya kami datang kemari untuk mengajukan lamaranku, bukannya untuk mengadu kepandayan. Bukankah aku telah mengatakan hendak aku mengajukan tiga syarat untuk menguji kedua si Ye Hang berkata pula Oe Ye Yok Su. Siapa yang lulus, dialah yang aku akan ambil sebagai menantuku, dan siapa yang menjatuh, dia pun tidak bakal aku membuatnya pulang kecewa. Cip Kong agaknya heran. Apa? Apakah kau masih mempunyai lain putri lagi tanyanya? Sekarang ini belum sahut Oe Ye Yok Su tertawa. Unpama kata aku lekas-lekas menikah pula dan mendapatkan satu anak perempuan, sekarang ini sudah tidak keburu lagi. Aku ini mengerti juga kasar-kasar tentang ilmu pengobatan dan meramalkan, maka itu si Ye Hang yang mana yang tidak lulus, jikalau ia tidak mencelanya dan sudi mempelajari dia boleh memilih pelajaran yang mana ia penuju, nanti aku mengajarinya dengan sungguh-sungguh. Ang Chit Kong memang tahu Oe Ye Yok Su banyak pengetahuannya, ia anggap lumayan juga andai kata orang tak dapat menjadi menantunya tetapi dapat semacam kepandaian daripadanya untuk kepentingan seumur hidupnya.